Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa, selamat malam juga netizen dimanapun anda berada Senang sekali saya Nasser Bazian kembali hadir dalam program Advokat Sumber Bicara Baik pemirsa, dinamika pembangunan di Kabupaten Solo selalu menarik untuk kita simak Dan kali ini, saat ini sedang terjadi konflik antara warga kaum suku Bendang Dengan pemerintah Kabupaten Solo terkait dengan hak guna usaha eks dari pengelolaan PT. Danau di atas Matmur Yang dulu sebenarnya untuk taman bunga yang dikelola oleh perusahaan asing dari Perancis Yang telah habis sebenarnya hak guna usahanya pada 2013 Namun sampai saat ini, pasca sudah berakhir ya HGU dari PT. DMM tersebut Sampai saat ini belum jelas status dari lahan tempat wisata Alan Panjang Resort dan juga Bukit Cambai Yang saat ini sempat kemarin, persisnya pada Jumat lalu Warga kaum suku Bendang menggelar demo di DPRD Sumatera Barat Dua hari setelah itu, Pemkap Solo pada hari tanggal 23 Juli lalu Langsung melaporkan salah seorang warga Dalam hal ini, warga suku kaum Bendang ke Polda Sumatera Barat Terkait dengan tuduhan penyerobotan lahan yang kata dari Pemkap Mengklaim bahwa itu adalah sudah menjadi lahan pemerintah Kabupaten Solo Namun demikian, kaum suku Bendang mengklaim bahwa itu adalah tanah ulayat mereka Pasca berakhirnya HGU PT. DMM tersebut Nah kita akan membahas persoalan sengketa alahan panjang resort dan Bukit Cambai pada malam ini Dengan sejumlah narasumber, sudah hadir studio Pertama saya perkenalkan Hadir saat ini Mama Kapal Waris MKW dari kaum suku Bendang Bapak Nursam Hatib Bandaro Assalamualaikum, Pada Tua sudah hadir? Sudah hadir Oke, makasih sudah hadir malam ini Kemudian di tengah ada Sekretaris Kerapatan Adat Negeri Simpang Panjang dan Ampe, alahan panjang Bapak Nofri Aldi Assalamualaikum Bapak Nofri Aldi sudah hadir juga? Lalu ada Muf Rizal Beliau adalah praktisi hukum Yang juga tokoh masyarakat dari Kabupaten Solo Assalamualaikum, Bung Muf Rizal sudah hadir? Assalamualaikum Selamat malam Kemudian pemeriksa hadir Dr. Suha Rizal Beliau saat ini adalah penasihat hukum pemerintah Kabupaten Solo Assalamualaikum, Bung Suha Rizal sudah hadir? Assalamualaikum Selanjutnya ada Prof. Julia Mirwati Beliau adalah pakar hukum agraria dari Universitas Andalas Assalamualaikum Bu Prof, hadir malam ini berikan pencerahan nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kita juga sudah mengundang Dr. Dendi Anggota DPRD Kabupaten Solo Namun dalam perjalanan pada saat diskusi saat ini Kita juga sebenarnya sudah mengundang dari Pemerintah Kabupaten Solo Yaitu ada Kepala Dinas Parwisata Juga Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solo Kita sudah coba untuk mengundang Namun belum satu pun yang bisa hadir pada diskusi kita malam ini Namun demikian kita lanjut diskusi sebenarnya Siapa yang berhak memiliki lahan Alahan panjang riset dan bukit cambe tersebut Apakah warga atau justru sudah menjadi milik pemerintah Kabupaten Solo Pertama saya langsung minta penjelasan dulu Dari Bapak Dursam Kati Bandaro Ini sampai akhirnya terjadi saling klaim ini Ini bisa dijelaskan sejarahnya ini oleh Pak Dursam Ya terima kasih Pak Ini Pak Jadi sebelum saya menyampaikan apa yang terjadi Apa yang saya alami selama ini Tentu saya dulu menyampaikan kepada Bapak Saya ini orangnya tidak bisa berbahasa Indonesia Pak Berbahasa Minang saya yang baunya Pak Bisa dicampur Bisa dicampur cik-cik ya Jadi kini Begitu Pak Jadi kalau minta mahu lihat dalam Namanya itu Susunan acara Kan seling klaim Antara pemerintah Kau benda Sebenarnya itu tidak terjadi cerita Tidak terjadi seperti itu Jadi dari awalnya Pak Dari awal tahun 2000 Eh tahun Lapan Lapan puluh lima Lapan puluh dua Pertama Itu Ada berita Bahawasanya Tanah kami Di alahan panjang Akan dijadikan sebagai calon kebendungan Kan betul Pak Jadi tahun Lapan puluh tiga Itu diadakanlah Percobaan perkebendungan bunga Di tempat Dekat rumah orang tua Orang tua saya Di Mawarudano di atas Kan betul Pak Jadi tahun Lapan puluh tiga itu Orang Perancis itu Mencoba Praktik Penanaman Penanaman bunga Penanaman bunga Jadi Meminta izin pada saya Pak Kami dua orang Kami yang memberi izin dia Untuk percobaan penunggungan Jadi Tahun 84 itu Kamilah mulai dipanggil Pak Dipanggil oleh pihak Pertama Bertemu dulu Sama penetia Dari Pemda Di SD 04 Alang Panjang Dipanggil lah kami Orang pemilik Pemilik tanah Panditianya itu Siapa saja yang hadir itu Pada tuak Bisa disebutkan namanya Pak Boleh Salah juga kita Pak Kalau disebutkan nama orang itu Itu kan penitia Penitia itu Yang ketua penitianya Yus Yusri Rajabasa Pak Itu kemudian penitia Jabatan beliau Apa yang waktu itu Ambo tidak tahu dah Pak Tapi dari Bawak pilih pemerintah Kabupaten Solo Dari Pemda Dari pemerintah Kabupaten Solo Jadi Agrarianya Bapak Mansur Manan Dari BPN ada hadir juga Dari BPN Bapak Mansur Manan Tahun 84 itu Kami Diadakanlah dialog Sama beliau Diberi keterangan Kalau ini Terjadi Kebun bunga ini Ini adalah Untuk Kebaikan anak Kemalakan Bapak Anak cucu Bapak Nantinya Kalau andai kata Jadi Jadi Tahun 84 itu Pak Beberapa kali pertemuan Yang saya sebagai Mamak Kepala Waris Yang saya terima Pak Dari orang tua saya Saya Saku Tidak boleh menjual Tidak boleh menjual Tak boleh menggadai Yang Ambo tetap bertahan Pak Seti Setiap Pertemuan Ambo tetap bertahan Ambo dan Ambo menyerahkan Jadi Jadi Lah tahun Tahun 8 Jadi waktu Tahun 8 8 Itu Kaum suku Bendang Tidak mau Untuk melepaskannya Ambo Menyerahkan Pak Itu Diukur lah Pak Diukur Tapi tetap diukur Tapi tetap diukur Orang Bukan dari Pemda Orang Perancis Yang langsung mengukur Semua tanah Kita itu diukur Di bawah jalan Di atas jalan Diukur Jadi tahun 84 Itu Karena kami Tidak mau Beberapa kali pertemuan Saya dipanggil terus Dipanggil terus Tetap saya bertahan Tidak mau menyerahkan Pak Sebab Saya Menerima dari orang tua saya Tidak boleh dijual Dan tidak boleh digadai Kami itu Jadi kami Tetap disitu Ekonomi kami disitu Sawah ladang kami disitu Waktu itu Lahan tersebut Sudah digarap Sudah digarap Untuk ladang Padi Orang tua saya 2000 2000 gantang disana Tanaman banyak Nah itu Nanam gantang saja Saya Pak 9 ton hasilnya Namun akhirnya Bisa menjadi HGU Waktu itu Seperti Pak Jadi HGU Begini Pak Jadi Keterangan supaya jelas Pak Jadi kami Kini kan Bukan seling Klemang-klem Cuma kami Sama Pemda ini Minta duduk bersama Bagaimana yang baiknya Nah sudah dari tahun 2015 Kami mengurus ini Baik Waktu 84 Dari kaum Siku Bendang Kan tidak bersedia Untuk Tidak bersedia Tapi tetap juga HGU nya keluar Kenapa sampai HGU bisa keluar Saya ceritakan Pak Jadi Tahun 20 84 itu Setelah Berapa kali Saya dipanggil Sudah sampai Ke kantor Bupati Sampai di gedung Pertemuan Solo Nanindah Dipanggil Kami semua Anak Kemenakan Orang-orang Semandu Dipanggil semua Sebanyak 160 orang Waktu itu Dipanggil kami 160 orang Nenek Mama Berserta 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 Pertia Pokok semuanya 160 orang Disitu Pak Kami Ambo sendiri Tetap Ambo menolak Ambo tidak bersedia Menyerahkan tanah Ambo untuk Anak Kemenangkan Ambo 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 terima waris Dia orang tua Ambo Untuk anak Kemenangkan Dibagikan Anak Kemenangkan Tak boleh Dijual Dan tak boleh Dikadai Itu Pak Jadi Di waktu itu Menunjuklah Salah seorang Mamak Dari kaum bentang Juga Pak Mamak Di Teluk Dalam Menunjuk dia Bapak-bapak Saya dari Jorong Teluk Dalam Waktu itu Desa Pak Saya Dari desa Teluk Dalam Bersedia Menyerahkan Tanah Untuk Perkebun bunga Calon Perkebun bunga Itu yang terjadi Pak Jadi Setelah itu Rapat selesai Pak Kami Lagi pulang Jadi Beberapa Sampai Tahun 85 Tahun 85 Dipanggil Kami lagi Pak Ada perjanjian Dipanggil Itulah Diapati Rum Kantu Bupati Dipanggil Ambo Situ Pak Beberapa orang Orang dari Teluk Dalam Kami dari kaum bendang Badu Tapi yang Maksud Satunya orang bendang Namanya Pak Teluk Dalam Orang bendang Saja Kami Ambo Dari Batu Gamo Lagi puladi Yang di Tepi danau Ambo Cuma dua Dua orang Munir Gantong Marajo Norsam Kasih Madara Itu Yang dipanggil Jadi disitu Pak Di Pojok Panetia Kami Disitulah Madun Rapat Pertemuan Agak Alot Sedikit Pak Pertemuan Kami Yang Ambo Itu Kan Bapak Pertemuan Itu Pak Ladiatong Elok Juburua Istilahnya Kalau Cukang Puan Kami Ladiatong Elok Juburua Jadi Pak Disitulah Ada Perjanjian Perjanjian Ada Beberapa Poin Perjanjian Yang dibuat Oleh Penitia Pemda Jukami Bos Ini Tanah Akan Ditinggalkan Lapangan Ditinggalkan Lapangan Langsung Pengukuran Jadi Pengukuranku Pak Bukan Berarti Pembebasan Tanah Cuma Sebagai Peninjauan Lapangan Jadi Andai Kata Nanti Sesuai Antara Oh Pihak Pemda Dengan Pihak Pemilik Ada Beberapa Poin Yang akan Dilaksanakan Oleh Penitia Pemda Yang pertama Sekali Andai Kata Sesuai Tanah Diganti Dengan Tanah Ada Yang Dikasih Dengan Uang Yang Dikasih Dengan Uang Langsung Pemilik Jadi Setelah Itu Kami Tentu Berimut Sama Orang 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 Tua Menakan Mama Mama Kan Betul Jadi Setelah Itu Selesai Pak Sudah Saya Ambil Cuma Saya Sendirian Yang Ambil Pak Setiap Rapat Tidak Diberikan Oleh Orang Pendal Kepada Kami Saya Terakhir Pulang Pak Saya Ambil Nantul Rapat Saat itu Bupatinya Siapa Pada Waktu Itu Dari Pertama Pak Pak Sambasri Di Saat itu Pak Asan Yang Asan Masri Sudah itu Baru Pindah Ke Pak Armand Danau Jadi Ujung Jabatan Saat Pertemuan Tahun 85 Itu Sudah Disepakati Nanti Tanah Yang terpakai Akan Diberikan Relokasi Ganti Tanah Akan Diganti Dan Dan Saat itu Ada Dapat Dari Saka Yang Saya Sendiri Pak Tidak Dapat Yang Kaum Suku Bendang Tidak Dapat Dari Warga Suku Yang Dapat Sebelum Itu Pak Saya Waktu Orang Pencairan Setelah kami Rapat Di kantor Bupati Pak Saya Tidak Diundang Lagi Tidak Diberitahu Lagi Hampir Lebih 6 Bulan Saya Tidak Diberitahu Lagi Yang Tanah Kaum Suku Bendang Berapa Jumlah 23 Hektare Yang Saya Klaim Sekarang Bukannya Saya Klaim Yang Saya Minta Cuma Saya Yang Jerih Payah Kami Yang Titik Peluh Kami Yang Kami Usahakan Saya Diukur Di Orang Penetia Pemda Yang Jadi 7 Hektare Yang Etik Saya 3 Hektare 10 Hektare Yang Di Luar Ada 3 Hektare Jadi 23 Hektare Batu Gamow 10 Setengah Hektare Yang Pihak Nenek Yang Satu 10 Setengah Hektare Pak Total HGU 40 Hektare Dan 40 Hektare Semuanya Lahan Kaum Saya Tidak Mengetahui Pak Masalahnya Saya Tidak Mengetahui Cuma Saya Waktu Orang Pencairan Itu Saya Nama Saya Ilang Nama Orang Tua Saya Ilang Kami Tidak Boleh Masuk Pak Waktu Pencairan Itu Kan Orang Perancis Yang Menyaksikan Itu Tidak Boleh Masuk Saya Lagi Cuma Nama Nama Ada Dari Keluarga Pak Nur Sam Yang Tidak Masuk Daftar Tidak 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 Orang Tidak Masuk Mamak Yang Dibat Tugam Satu Munir Gantum Rajo Belialah Meninggal Saya Satu Satupun Tidak Dapat Ganti Rugi Tidak Dapat Ganti Rugi Dapat Ganti Rugi Pak Allah Jadi Saksi Saya Tidak Dapat Ganti Rugi Warga Yang Lain Tidak Tau Saya Pak Orang Menyambah Piti Ada Yang Menyambah Piti Sama Kain Sarung Ada Yang Sama Kain Panjang Cuma Saya Tidak Dapat Masuk Pak Itu Sudah Banyak Senjata Yang Menghalangi Kalau Dari Awal Pak Saya Ceritakan Sedih Sedih Saya Sedih Saya Kalau Bapak Mungkin Membunuh Orang Waktu Itu Cuma Kami Waktu Tidak Lepat Bersirah Warga Yang Dapat Ganti Rugi Itu Berapa Lahan Pak Orang Yang Warga Yang Dapat Ganti Rugi Itu Dalam 23 Hektar Rumah Diganti Tanah Dikasih Itu Yang Bawa Uang Bersarung Satu Dia Membawa Uang Dia Orang Teluk Dalam Tau Tau Apa Tahun 96 Itu Dikembalikan Pak Teluk Dalam Baik Jadi 85 HGU Resmi Keluar 85 Resmi Keluar Sebenarnya Yang Perusahaan Ini Taman Bunga Hanya Berjalan 7 Tahun Iya Berarti Sampai Tahun 85 Itu HGU Itu Udah Ada Mungkin 83 Udah Ada Kami Udah Dipaksa Itu Jadi Saya Yang Paling Terakhir Kami Yang Paling Terakhir Di Intimidasi Itu Pak Kalau Saya Orang Tua Kami Tidak Mau Keluar Padulis Tuga 83 Itu HGU Sudah Keluar Baru Diproses Supaya Warga Merelahkan Melepas Sampai Tahun 85 Itu Paksaan Di bawah Tekanan Waktu Itu Tekanan Bahkan Dilempar Etik saya Itu Ditendang Sama Senjata Ini Ditendang Sama Senjata Ada Orang Yang Dibanting Diatas Di atas Mobil Yang Menghalangi Cuma Pengukuran Yang Pertama Itu Pak Tidak Jelas Luasnya Tidak Jelas Luasnya Jadi Setelah 7 tahun Mereka Berakhir Pengelolaan HGU Yang Warga Lain Dapat Dikembalikan Tanahnya Yang Kau Suku Benak Tidak Tidak Jadi Orang Perancis Ini Terduli Terkudian Pak Orang Perancis Ini Kan Beroperasi 7 tahun Jadi 7 tahun Itu Dia Pindah Berangkat Berangkatnya Digantilah HGU Pemilih HGU Diganti oleh Inkasiraya Diganti Pak Dilanjutkan oleh BD Inkasiraya Inkasiraya Tapi Tidak Dialah Inkasiraya Pak Yang Diteluk Dalam Yang Dikami Tidak Pernah Dialah Orang Perancis Pak Dia Tau Orang Perancis Tidak Pernah Dialah Tahun 8 96 Itu Digantilah Oleh Sekda Gemawan Perpanjangan HGU 2013 Jadi Yang Diganti Bukan Seperti Mobil Bukan Motornya Diganti Cuma PO Yang Diganti Pak Sampai 2013 Jadi Ini Lahan Yang Milik Suku Benang Itu Sejak HGU Keluar 83 Atau 85 Itu Tidak Tidak Digarap Tidak Pernah Digarap Kami sudah Dianiaya 40 tahun Lebih kurang Sudah Diniaya Berladang Tidak Bisa Tidak Bisa Menyerahkan Andai Kata Tapi Saya Tidak Menyerahkan Saya Menyerahnya Pak Karena Ada Tekanan Tidak Menyerahkan Tapi Menyerah Saya Bukan Kepar Wisata Menyerahkan Pak HGU Andai Kata Kalau Kita Berandai Ini Yang Terjadi Jadi Yang Kami Tuntut Bukan Yang Lain-lain Hak Kami Yang Belum Diselesaikan Yang Belum Dikembalikan Itu Itu Masalahnya Kami Men Tahun 96 Kampus Suku Bendang Sudah Kembali Menuntut Haknya Belum Dik 2013 Waktu Sudah Mulai Dalam HGU Kami Tentu Tahu Diaturan Jangan Salah Juga Tunggu HGU Habis Dulu Tunggu Habis HGU HGU Berakhir 2013 Baru Kampus Suku Bendang Mulai Lagi Menuntut Haknya Kami Tahu Baru Bahas Habis HGU Pak 2015 Tahunya 2015 Tahun Saya 2015 Sudah Kami Mulai Pendekatan Pendekatan Sama Bupati Mantan Bupati Di masa Pak Gusmal Waktu itu Jadi Dibilang Ini Pertama Dulu Sama Pak Gusmal Sudah Tiba-tiba Sama Pak Kumawan Ini Andai Kata Bapak 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 yang Punya Atau Ada Stories Silahkan Silahkan Tuntut Silahkan Kita bertahan Hak kita Milik kita Tanah kita Tanah wilayat Tanah adat Kece Pak Gemawan Artinya Pak Gemawan Dan Pak Gusmal Itu Waktu itu Sudah Akan Menyerahkan Kembali Pak Gusmal Berjanji Pak Berjanji Akan Menyelesaikan Tunggu dulu Perintah Sudah Saya sudah Masukkan Surat BPN Pusat Sudah Saya Masukkan Surat Pusat Tunggu dulu Tapi warga Dipersilakan Untuk Boleh Berladang Berladang Orang lain Disilahkan Masuk Dipinjamkan Pak Kami Yang pemilik Tanah Tak bisa Bagaimana Saya Itu Kami Meminta Kami Berladang Kalau Menggarap Garap Ajalah Dulu Datang Pula Saya Jangan Salah Pak Datang Saya Kepada Kepala BPN Datang Saya Tanya Bagaimana Tanah Itu Sejak 2015 Sudah Dijanjikan Oleh Pak Gemawan Akhirnya 2019 2021 Pasang Plang Di situ Pasang Plang 2021 Sebab Situ Mulai Konflik Ya Untuk Bertemu Bapak Bupati Cuma Terdolih Terkudian Pak Dibilang Pak Gosmal Ini Nanti Ada Satu Proyek Saya Usulkan Satu Proyek Andai Kata Proyek Ini Turun Nanti Proyek Ini Dijalankan Kita Sama-sama Membuat Surat Dikasihkan Hak Bapak Thank you 2021 2021 Masang Masang Telang Bawa Itu Tanah Milik Kaum Suku Bendang Situlah Mulai Konflik Atau Ya Mulai Antara Pemda Dan warga Sudah Semakin Mucat Dijalankan Mulai Komplik Tanpa Pengetahuan Kami Tanpa Pemberian Tahu Kami Tiba Saja Aparat Aparat Banyak Pak Akan Mengukur Tiba Orang Dari Provinsi 2021 2021 Ya Ya 2021 Nah Disitulah Saya Tahan Orang Mengukur Dia orang Dari Provinsi Tidak Mengukur Ini ada Gugatan Dari Masyarakat Ada Pak Camat Ada Apa Tantang Tidak Boleh Pak Dukur Dulu Selesaikan Sama Kami Dulu Ini AGU Sudah Habis Jadi Kan Kami Tanah Kami Tanpa Dibayar Tanpa Diselesaikan Oleh Pihak Pemerintah Kepuatan Dan Saya Mulai Apa Pak Mulailah Saya Mengadakan Ada Kesepakatan Kami Antara Masang Plang Pasang Plang Dibongkar Oleh Sopo PP Tidak Apa Jadi Kami Minta Sudah Ada Perjanjian Pak Sama Pemda Saat Ini Pada Lahan Itu Sudah Digarap Oleh Kom Suku Menang Diharap Sekarang Pak Dan Pemka Pun Sudah Melakukan Aktivitas Juga Diatas Lahan Itu Pila Pila Kami Tidak Mengganggu Dia Dan Dia Tidak Mengganggu Saya Dimana Yang disebut Klaim Sama Mengklaim Pak Kami Tau Sadar Pula Kami Dan Dan Vila Sudah Sudah Diatas Lahan Suku Bendang Rumah Ruang Tua Saya Di Atas Vila Itu Di Sana Rumah Ruang Tua Saya Ada Bukti Dan Suku Bendang Tidak Mempersoalkan Bangunan Yang Sudah Permintaan Dari Versi Pemkap Kalau Pemkap Bagaimana Versi Lahan Panjang Resort Kalau Begitu Cerita Pak Datua Saya Kira Pak Datua Ini Salah Tempat Menuntut Ini Karena Pemda Itu Bukan Orang Yang Berada Dalam Masalah Ini Sesungguh Ini Masalah Antara Masyarakat Dengan BPN Pemda Ini Kalau Dari Sisi Ilmu Perdata Ini Orang Yang Beritikat Baik Nah Dari Awal Pak Bupati Ini Pak Bupati APRD Berkali-kali Dia Menyampaikan Memang Tidak Pernah Menyampaikan Langsung Ini Mesti Diselesaikan Di Pengadilan Nah Sampai Hari Ini Tidak Pernah Datang Ke Pengadilan Begitu Hanya Ribu-ribu Seperti Ini Tidak Akan Selesai Nah Termasuk Dari Informasi Yang Pak Datuk Sampaikan Tadi Itu Banyak Yang Apa Yang Mis Pak Datuk Sampaikan Itu Suasrah Menyerahkan Itu Sudah Mulai Dari Tahun 65 Tidak Tahun 80 Bahkan 100 Hektar Pakai Noctaris Akta 15 Tahun 65 Diserahkan Kepada Sebuah Perusahaan CV Karya Kalau Tidak Salah Baru Berpindah Perusahaan Perusahaan Perancis Masuk Segala Masyarakat Demonya Ke BPN Tidak Ke Pemda Tidak Bisa Bagi Tanah Begitu Dalam Sejarahnya Terbit HGU Karena Perusahaan Asing Perancis Tidak Bisa Memiliki Terbit HGU Atas Nama Perusahaan Lokal PT Danau Yang Tadi Itu Yang Kemudian Memproses Tanah Itu Ada Proses Penyerahan Segala Macam Begitu Dari Dokumen Yang Kami Kaji Hari Ini Terbit HGU Sah Nah Artinya Kalau Masyarakat Bilang Tidak Sehari Ini Mari Kita Uji Di Pengadilan Perdata Karena Di Sana Tempat Satu Satunya Begitu Nah HGU Sah Terbit Begitukannya Di Tengah Jalan Kemudian HGU Terbang Kalai Lalu Kemudian Pak Hasan Basidurin Bupati Ketika Melihat Ini Sebuah Keluang Lalu Kemudian Tukar Bupati Dengan Pak Gamawan Begitukannya Pak Gamawan Datang Lalu Kemudian Di Tahun 96 Negosiasi Dengan Pihak Perusahaan Kalau Dari Cita A65 Ada 100 Hektar Dikuasai Perusahaan HGU Satu Kurang Lebih 39 Hektar Negosiasi Perusahaan B2B Bisnis Bisnis Gimana Ini Kami Beli Dibeli Dibeli 105 juta 105 juta Jangan Dinilai Dengan Buat Hari ini Harus Dinilai Dengan Tahun 96 Perusahaan Perancis Perusahaan Perancis Yang Pindah Ke Perusahaan Lokal Indonesia PT Danau Pemegang HGU Di Tahun 96 HGU Masih Aktif HGU Masih Hidup Itu Yang Kemudian Dibeli Tapi Bahasanya Dibeli Banyak Dokumen Dukumen Lain Dokumen Misalnya Pak Gamman Fauzi Itu Bentuk Panitia Pengadaan Tanah Pakai Kepres Tahun 93 Kepres Nomor 33 55 Tahun 93 Nah Dengan Kepres Itu Dibentuk Panitia Ada Bupatinya Ada Kepala BPN Ada Kasih Kasih Sampai Kepala Jorong Nah Jadi Panitia Nah Rapat Rapat Panitia Sampai Kemudian Endingnya Pengadaan Tanah Penyerahan Diserahkan Tanah Itu Bulat Bulat Pakai Dokumen Segala Macamnya Kepada Pemda Diserahkan Begitukannya Ada Dokumen Pelepasan Haknya Pelepasan Hak Sesuai dengan Kepres Yang tadi Pelepasan Hak Di hadapan Kepala Kantor Sah Tahun berapa Itu Yang 96 Masih HGU Masih Rencana Pemkap Memulai Bangun Pemda Nah Lalu Kemudian Apa Bahkan Kemudian Ada Akta Notarisnya Jadi Selain Akta Penyerahan Ada Akta Notarisnya Berangkali Karena Bupatinya Sejana Hukum Begitukan Mau hati-hati Begitukannya Nah Adalah Akta Notaris Hendrifinal September 99 Eh Sorry September 96 Nah Akhirnya Tanah Itu Resmi Jadi Pemda Nah Setelah Tanah Itu Milih Pemda Tentu Kemudian Ingin Di Apakan Di Waktu Walaupun HGU Belum Habis Sampai 2013 Tapi Sudah Bisa Dialihkan Jadi Milih Pemda Sudah Sudah Ada SK Gubernur Bahkan Kemudian Bupati Gaman Pozi Bikin SK Sudah Sudah Peruntukannya Bahkan Di Tahun 2020 Pak Gus Sendiri Bikin SK Bahkan Pak Gus Sendiri Rinci Dari Sekian Dari 39 Ini Buat Wisata Ini Buat Balai Apalah Begitu Ini Buat Res area Berbunyi Res area Di Dalam Bupati 2020 Nah Jadi Kurang lebih Ini Mirip Dengan Apalah Misalnya Dengan Tarok City Barangkali Mirip Dengan Golden Arm Di Sulaw Selatan Ketika HGU Terbang Kalai Diambil Ali Pemda Pemdanya Ngurus Kemudian Jadi Milik Pemda Dan Sudah Sudah Bersertifikat Pemda Ketika Itu Pemda Mencoba Mensertifikat Terkendala Ternyata Adalah Karena Tanah Itu Masuk Daftar Telantar Masuk Daftar Telantar Karena Perusahaan Sudah Berapa Kali Disomasi Itulah Yang Kemudian Bekeringat Pemda Mengurusnya Untuk Mengeluarkan Tanah Itu Dari Daftar Telantar Barulah Kemudian Di Tahun 2019 Keluar Dari Daftar Telantar Nah Keluar Surat Dari Sejak Tahun 1996 Karena Sudah Resmi Milik Pemda Ketika HGU Itu Masih Hidup Mulailah Dibangun Segala Macam Bangunan Yang Ada Hari Ini Itu Bangunan Bangunan Lama Semuanya Dibangun Dibikin Apalah Begitukannya Dimulai Sejak Zaman Pak Gamma Sudah Dimulai Lalu Kemudian Didaftarkan Kedalam Aset Masuk Dalam Kartu Inventaris Barang Model A Jadi Aset Bahkan Kemarin Kami Buka Di KIB 2016 Saja Sudah Masuk Dalam Aset Jadi Negara Ini Menteri Keuangan Sudah Menyatakan Bahwa 39 Hektare Masuk Aset Pemda Nah Makanya Kemudian Menjadi Pertanyaan Besar Mengapa Kemudian Hari Ini Direbutkan Lagi Artinya Kalau Memang Direbutkan Salah Cari Lawan Menurut Kami Masyarakat Ini Semestinya Lawan Itu BPN Mengapa UBPN Terbitkan Dulu HGU Itu Yang Semestinya Dibatalkan Jadi Tidak Ada Gunanya Barangkali Kemudian Teriak Teriak Begitukannya Lalu Kemudian Bikin Berita Hoak Segala Macam Itulah Yang Kemudian Ingin Kami Luruskan Kepolda Minggu Lalu Itu Karena Ini Tidak Lagi Dianggap Sebagai Tindak Pidana Dingan Satpol PP Memang Tidak Berdaya Memang Tidak Satu Satu Laporan Polisi Satu Laporan Pengaduan Di Direktura Kriminal Khusus Tadi Sehingga Pemkap Menganggap Sejak 96 Karena Sudah Diambil Ali oleh Pemkap Solo Itu Merasa Sudah Milik Pemkap Dan Akhirnya Sertifikatnya Tahun Berapa Keluarnya Sejak Gaman Fauzi Jadi Bupati Itu Sudah Bersurat Ke BPN Tolong Sertifikatkan Ini Terkendala Soal-soal Teknis Teknis Pertama Itu Ini Masuk Tanah Telantar Nah Itu Yang Diurus Sampai Tahun 2019 Terbit 2019 Harus Ada SK Bupati Terbit SK Bupati Sejak Tahun 2020 Itu Mulailah Diurus Diurus Dengan Cara Pendaftaran Sebagaimana Mestinya Nah Berkas Sudah Masuk Ke BPN Proses Pengukuran Pernah Dilakukan Tapi Memang Sekali Lagi Kendalanya Sederhana Karena Kemudian Ada Penolakan Biasalah Memang Masyarakat Menyatakan Ini Adalah Tanahnya Memang Tidak Cukup Dengan Demo Saja Mesti Diuji Di Pengadilan Perdata Apa Betul Kemudian Ini Adalah Miliknya Kaum Atau Seperti Apa Kita Buka Berkas Dari 65 Tadi Penyerahan Yang 100 Hektare Jadi Menurut Bupati Sepanjang Ini Tidak Dibawa Ke Pengadilan Tidak Ada Jalan Temunya Nah Andai Ini Dibawa ke Pengadilan Kita Sama-sama Buka Dokumen Kalau Kemudian Pemda Salah Saya Kira Pemda Tentu Akan Dengan Relah hati Akan Turup Putusan Pengadilan Itu Tahun 65 Pada Sudah Tau 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 Yang saya Terima Pak Saya kan Sudah Laporkan Kemana-mana Sekarang Kasus saya Pak Sudah Dikas KSP Melalui GBN Pusat Pak Eros Jarot Ketuanya Eros Jarot Sudah Saya Laporkan Sedang Diproses Sekarang Pak Dikas Saya Sudah Sampai KSP Melaporkan Ini Mana Yang Benarnya Mana Yang Apa Nantinya Pertanya Tadi Kenapa Kau Suku Bindang Tidak KBPN Untuk Sudah Sudah Masukkan Surat Kami KBPN Sudah Kalau Saya Lihat Surat Kami Mungkin Hampir Sekarum Masuk Ada Perjanjian Sama Pemda Akan Diselesaikan Secara Baik Proses 96 Bawah Tanah Itu Diambil Alih Pem Kapsolo Karena Sudah Ditelantarkan Oleh PT DMM Itu Kususan Perancis Kau Suku Bindang Tau Waktu itu Pada Tau Waktu itu kami Tidak tahu Tidak tahu Orang minta bukti-buktikan Waktu kami rapat-rapat Itu ada perjanjian Andai Kalau HGU berakhir Ini akan dikembalikan Itu perjanjian Yang pertama Dihitung Andai kata Orang Prancis ini Menyambung Akan dihitung Menurut Tahun Habis HGU Bagaimana Itu perjanjiannya Tahun 85 itu ya Pada Tua Kalau HGU berakhir Nanti dikembalikan Ke masyarakat Dikembalikan Ke masyarakat Apakah Pertu Makanya Tunggu Pak Kalau menurut Emad kami Pak Ini kan Udah diberi Peringatan Orang ATR Provinsi Sudah dua kali Pak Diberi peringatan Jadi harus diberitahu Pemilik tanah ini Bahasa HGU Udah habis Yang memberikan Peringatan ke BPN Itu maksudnya Pemkap yang Peringati BPN Orang ATR ATR Provinsi Dikasih peringatan Udah dua kali Pak Memberitahu Bahasa ini HGU udah habis Diberitahu Pada masyarakat Tapi tidak diberitahu Tidak diberitahu Bahkan kami minta Kami minta Kami bertemu Melalui Karena tidak diberitahu Tadi makanya 2015 Baru tahu Kalau HGU itu sudah habis Ternyata Sejak 2013 Baik Makanya pada itu Ini kan banyak informasi Yang kita tidak tahu Sama tahu Makanya kita Kita ke pengadilan Masyarakat buka dokumen Temda buka dokumen Kami bisa buka dokumen juga Di pengadilan Cuma Pak Tahu Bapak kan Orangnya orang hebat Orang pintar Jadi kami orang ladang Penasihat hukum Kami orang ladang Tidak bersekolah Cuma kami Ingin juga Pengadilan Tapi Hak kami yang kami laporkan Pengadilan tentu Tidak mungkin Tapi saya kemudian bertanya Yang perjanjian itu Bung Sarizal tahu Sebagai penasihat hukum PMK Tidak pernah ada perjanjian Bahkan di tahun 2018 Orang-orang yang Menguasai Secara melawan hak Di tanah itu Anggap misalnya Sebut nama Pak Nasrul Misalnya gitu kan Dia bikin pernyataan itu Saya mengakui Ini tanah Pemda Kalau Pemda membutuhkan Saya akan akat kaki Ada Ada dokumennya itu Dokumen itu ada 96 itu ya 98 ya Itu kan biasa Kan biasa Cuma kami Yang tidak diberikan ini Bagaimana Pemda menyikapi Ini agaknya Sudah habis Kami tidak diberikan Terugi Kan itu Yang kami minta Kan itu Nah itu kami minta Kami kan tidak Pula mengklaim Ini kalau Pemda ini punya Silahkan Tapi Dari awal Kami sudah Sudah kami ada pertemuan Di lapangan Sama Pak Wali Sama orang Pemda Bagaimana Tolong pertemukan kami Sama Pemda Sama Bupati Sama Pak Segda yang lama Pak sudah bertemu kami Sejak 2017 Sampai sekarang ini Permintaan untuk Mediasi dengan Pemda Tidak ditanggapi Tidak ditanggapi Bahkan kami yang datang Pak Kami yang datang Tapi Di acuhkan saja Kedatangan kami Baik Kalau itu saya mendengar versinya Dari Kan Simpang Tanjuang Pak Lafri Aldi Ini sebenarnya bagaimana Sejarah Tanah ini Saya kira punya versi lain Terima kasih Sebenarnya Demo yang dilakukan Minggu kemarin itu Ada dua objek tanah Kalau untuk Vila itu Saya mungkin tidak terlalu tahu Cuman mungkin Tentang Bukit cabai Nah kami di Negeri Simpang Tanjuangan Ampe Mempunyai masyarakat yang agamis Dan 100% itu Orang Minang Nah Salah satu Ciri-ciri Minang itu Mempunyai tanah Nah salah satu tanah Yang kami miliki Atau kekayaan yang kami miliki Di Simpang Tanjuangan Ampe Itu adalah Bukit Cambai Jadi status tanah itu adalah Tanah Ulayat Nah Bukit Cambai itu adalah Tanah Ulayat Nah sifat dari Tanah Ulayat itu Dijual Tidak dimakan Bali Digadai Tidak dimakan Sandu Yang artinya Tanah itu Tidak bisa dijual Atau juga digadai Atau berpindah tangan gitu Tidak bisa gitu Nah kenyataan Pada saat sekarang ini Tanah itu Sudah dijual Oleh pengkarat Nah jadi disana Itu yang menjual Tanah itu adalah penggarat Bukan pemilik Jadi kalau di Minang itu Yang pemilik Yang memiliki Itu adalah Kaum gitu ya Lalu dibiarkan nanti Anak kemenakan Berladang Artinya kalau status Lahan Bukit Cambai Itu bukan HGU ya Bukan Tapi Tanah Ulayat Sengketanya itu Tanah Ulayat Yang dijual oleh penggarat Iya dijual oleh penggarat Dijualnya ke Pemkap Bukan Bukan ke Pemkap Kepada apa itu Pengusaha Atas nama Arsila Adi Aura Anaknya Bupati Solo Nah dijual Bupati Solo yang mana Yang sekarang Iya Jadi Dijual oleh penggarat Itu gitu Yang kedua Kenapa kita Berapa hektare Pada Tua Kalau total semua Bukit Cambai itu 25 hektare Tapi tidak semuanya yang dibeli Masih ada masyarakat disana Yang masih mempertahankan Hak-hak mereka Tetapi itu Ya mungkin Sepertiga atau Sepertempat Itu sudah Sudah dibangun Sekarang itu Itulah faktor Kenapa kami Melakukan aksi Pada Jumat minggu lalu Yang kedua Ada Suatu kesalahan Yang kami lihat disana Itu Bahwa Objek Bukit Cambai Itu berada Di negari Simpang Tanjung Yang sampai Sementara Rekomendasi Alas haknya Itu dikeluarkan Oleh negari tetangga Kampung Watu Dalam Nah ini kan Tidak Tidak Apa itu Menyalahi aturan Mal administrasi Kalau dalam Bahasa hukumnya Selanjutnya Dalam Proses jual Beli disana itu Dilakukan di bawah tangan Artinya tidak Melalui pejabat yang Berwenang Seperti notaris Artinya waktu proses Jual beli itu Pemilik Atau kaum Tidak tahu Kalau itu sudah Dijual oleh penggarap Tidak tahu Jadi disana itu Sepertinya jual beli tanah Yang dilakukan disana itu Seperti beli Goreng di warung Seperti beli Goreng di warung Yang hanya diketahui Si penjual Dan si pembeli Bahkan Kalau kita melihat Sagi nya Tidak jelas Mamak kaumnya Juga tidak jelas Tidak ada disana Keluar yang Merkomendasikan Alasat juga Dari Negeri tetangga Jadi tidak ada Sinkronnya Nah sekarang Sudah dibangun disana Apa yang dibangun saat ini? Tempat perwisata Disana dibangun itu Kan menjadi Apa itu Cambai Hill Yang menjadi Viral pada saat ini Glemping-gelemping Yang kedua Kami juga melihat Bahwa disana itu Dalam proses pengerjaan Perwisata tadi Dalam tanda kutip itu Pengusaha Tetapi Memakai alat-alat Pemerintah Kemarin itu kan Kita waktu janjinya Bupati Mau naik Saat kompanjanya Beli satu kecamatan Satu ekskapator Sehingga ada Sembilan ekskapator Nah Informasi yang kami dapat Pada saat ini Ekskapator itu Bekerja disana Bukan untuk Rakyat Di kecamatan Program satu Negeri satu ekskapator Untuk penggarap Bukit campai itu Bahkan sampai kepada itu Mobil-mobil sampah pun Diangkat ke sana Saya juga gak tahu Itu yang saya dapatkan Setiap itu Saya juga mendengarkan Bahwa jalan akses Ke sana itu Dipakai Anggaran APBD Nah Secara apanya Mungkin tidak salah Gitu kan Tetapi secara Apanya namanya itu Manfaatnya bagi masyarakat Mungkin Kurang pas gitu ya Di sana itu Secara Untuk akses masyarakat Belum begitu butuh Gitu kan Nah tetapi dibangun Dengan jumlah yang Begitu besar Sementara kalau melihat Di kampung saya Itu Pak Simpan Tanjona Nampe itu Rata-rata jorong Itu ketinggalan gitu Pembangunan jalannya Ketinggalan bu Ya sangat ketinggalan gitu kan Ya kalau sekiranya Bijaklah seorang pemimpin Tentu kepada jorong Lebih diutamakan Baru ke sana ya Baik itu taunya Kaum itu Kalau tanah lain Sudah dijual Oleh penggarap Dari awal Dari awal sudah tahu Ya Kenapa tidak dihentikan Jadi sejarahnya begini loh Pak Nah saat ada Nego negosiasi gitu ya Lalu ada salah seorang masyarakat Menelpon kepada ketua Ketuakan ya Lembaga adat gitu ya Katanya seperti ini Pak ya Bahasanya Pak Saya mau minta Tanah tangan Untuk apa Untuk Untuk tanah tangan Jual Tanah Bukit Cambai Lalu dijawab oleh itu Oleh ketuaakan itu Bukit Cambai itu Tidak bisa diperjualbelikan Karena itu Tanah Ulayat Tanah Ulayat itu Yang secara Turun-temurun Dan itu diakui Oleh undang-undang Nah karena Tidak dapat Tanda tangan Oleh ketuaakan Tau-tau tidak lama Setelah itu Sudah keluar saja Surat jual beli Yang dikeluarkan Oleh negari Negari tetangga Tentu Dari Nini Amamak Dan tokoh-tokoh Masyarakat Tidak menerima itu Lalu dibuat laporan Laporan Karena banyak laporan Mungkin yang kami lakukan Ya diturunkan Edaran ketuaakan Harus diganti Nah logikanya Seperti ini Dan akhirnya ketuaakan Diganti Ya diganti Jadi lucunya Karena tidak mau Menandatangani itu Ya tidak mau ditandatangani Lucunya begini Yang mengganti ketuaakan Siapa? Ya surat edaran itu Jadi ada surat edaran Nanti bisa ketuaakan Bisa diganti oleh Instruktor Oh iya Lucunya itu Ya sekarang bahkan Ketuaakan Di SK-kan oleh Wali Negari Ya Nah ini Di SK-kan oleh Wali Negari Ini kan lucu gitu ya Ya yang Kalau kita Kembali kepada Otonomi Wali Negari itu Yang saya baca dalam buku Bapak Gumawan Fauzi itu Pemilik Negari itu Ninik Mama Artinya Wali Negari itu Bagian komponen Yang ada di dalam Ninik Mama Yang saya pahami Nah sekarang ini Ninik Mama Di bawah Wali Negari Kan ini lucu gitu ya Nah itu Jadi saya Itu yang kami tuntut Karena tidak mau menandatangani Buntutnya Wali Negari Dihentikan Dan apalagi yang menjadi Permasalahan yang kami lihat Di sana itu Ada pemungkutan liar Di lokasi Saat Pariwisata itu Apa buktinya Kami mendapatkan Karcis di sana Itu yang tidak ada Stempel Pemda Ya Stempel pemda Siapa melakukan Pemungkutan liar Ya tentu Pengusaha-pengusaha Di atas sana ya Karcis masuk itu Tidak ada stempel Pemda Harusnya Pariwisata itu Kalau memang Melakukan pemungkutan Atau parkirlah Atau apa segala macam Mesti ada Stempel pemda Sebagai bentuk Restribusi untuk Pemda Nah itulah kenapa Kami melakukan demo Dan yang terakhir sekali Yang sangat penting itu Dengan adanya Pembangunan di sana itu Masyarakat kami Sangat terancam Sangat terancam di sana itu Dimana ketinggian Yang begitu besar Ya Baru dari Lingkungan itu Mungkin Akan Mengakibatkan Lonsor Ya Kalau huja Kalau panas itu Akan menyebabkan Kekeringan gitu ya Artinya Kami menduga Belum ada Kajian amdalnya Belum ada Nah dibuktikan Apa itu Waktu hujan kemarin itu Ada Ladang Masyarakat Yang kena air Yang begitu besar Dari atas Karena tidak ada Manajemen dari air itu Nah itu kenapa Kami melakukan Aksi Itu Pihak kaum negari Simpang Tanjung Tau berapa dijual Dari 25 hektare Tanah kaum itu Yang dijual Sudah berapa gitu Jumlahnya Nilainya berapa Yang dari 25 hektare Ya harganya 7 ribu per meter 7 ribu per meter Ya Yang gak sampai Satu kilo bawang gitu Ya itu udah jelas 7 ribu per meter Baik Ini boleh saya komentari Sebelum Lihat kemana-mana Ada dua Lahan sebenarnya Alat panjang Reso Jadi begini Soal cambai Satu Alas hak itu Diterbitkan oleh Wali Nagari Itu satu ya Batas-batas Dan segala macam Ini berangkali Beliau ini Ada informasi Yang tidak sampai Ke beliau ini Jadi beliau ini Baru panas ini Jadi panasnya itu Sudah 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 setahun yang lalu Ini Pekara ini sudah sampai Di kejaksaan Pekara ini sudah sampai Di kepolisian Bahkan dalam catatan kami itu ya Tanggal 20 Maret Tahun 2023 Itu produk Gelar Pekara itu Hadilah Apa Bapak Datuk Mahyunar Datuk Rajunan Putih Siapa nih Pak? Ketua kan Ketua kan Ketua kan Datang dengan Saya sebut dengan Pasukannya Lalu kemudian Barisan Jadi ada pelapor Ada telapor Barisan yang dianggap Mafia tanah Barisan kan ini itu Satu harian itu Dari pagi sampai sore Saya masih ingat Baru maghrib Baru keluar dari Polda itu Didengarkan oleh Kepolisian waktu itu Silahkan ini Pak Ketua kan Dan Bapak sekalian Jelaskan Apa betul ini Tanahnya tanah Bapak Tanah kan Dijelaskan Nah Hasil gelar Mengatakan bahwa Tidak ada Perbuatan pidana Di sana Nah Bahkan rekomenasi gelar Adalah Kalau kemudian Kan berkeyakinan Itu tanahnya Dipindahkan itu Ke pengadilan perdata Silahkan kemudian Terkait dengan alas hak Diselesaikan di pengadilan Perdata Nah Bahkan kemudian Di kejaksaan pun Seperti itu Jadi ini Berangkali Beli-beli yang dulu ini Pak Mayunar ini Kalau tahu Alamat malikat maut Dia pergi ke rumah malam juga Kemana-mana Dilapor begitu Dan semuanya itu sudah diselesaikan Diselesaikan Belum Belum ada selesainya Bukan Maksud saya itu bang Di tingkat penegak hukum Itu sudah diselesaikan Di kejaksaan sudah diselesaikan Di polda sudah gelar perkara Ya belum ada hasilnya Sudah ada hasilnya Dan bahkan kemudian Tertanggal 28 April 2023 Polda Sumbar itu sudah Ngirim surat Kepada tua itu Ya Nah Apa terkait dengan hasil gelar Yang diadakan di tanggal 20 Maret tadi itu Ya apa-apa hasilnya Coba Saya pecahkan ya Hasil gelar Demo Ya ingat ya pak Ya Kami melakukan Karena ini keresahan Nah Kalau memang betul Apa keresahannya bang Apa keresahannya bang Apa keresahannya bang Nah begini loh bang Minangkabau itu Salah satu Buktinya adalah Yang menerbakan alasak siapa Wali negari Kampung itu dalam Ada buktinya Ya betul kan ya Makanya terjadi jual beli Begitu kan Alasakannya ada Begitu kan ya Nah pertanyaannya Begini Dengan objeknya Ada di satu negari Dipindahkan ke Lalu Yang mengeluarkan Negari yang lain Nah pengusaha Menerima hasil itu Benar atau tidak Itu yang saya maksud Pak Ya Itu tanah Terkonfirmasi Dengan alasaknya pak Gimana lokasinya pak Bagaimana coba Apa bukti bahwa itu Adalah kampung batu dalam Data-data itu pak Itu dibuka Apa digelar Coba Apa datanya Yang membuktikan bahwa Itu adalah kampung batu dalam Oh gak bisa Jadi pak kan ya Yang disebut si mafia tanah tadi Itu yang laporan ketuakan Itu diadu datanya pak Oh gak bisa Oh karena disana Itu ada objek Disimpan tajuan Menampe Lalu dikeluarkan alasak Di kampung batu dalam Lalu itu dibenarkan Nah itu gak benar Dimana pula itu Data alasak seperti itu Itu gak benar tuh pak Jadi mustinya Kalau memang benarnya Objeknya disimpan tajuan Anampe Dikeluarkan oleh Kan simpan tajuan Anampe Itu baru benar Kan itu Kan gitu ya pak Alasak itu Diterbitkan oleh Wali Negari Setelah Lalu lucu anda Begini loh Begini loh Nah dalam alasak Dalam undang-undang alasak itu Tiga hanya Wali Negari Itu salah itu BPN Ya saya menuntut juga kemarin itu Saat ada BPN mengatakan Kalau sudah ada Setempel Wali Negari Lalu dikeluarkan Sah alasaknya Oh lucu Kalau di Minangkabau Seperti itu Ya kalau seperti itu Hancur lah Minangkabau Seperti itu ya Dan bahkan Menteri ATR Menteri ATR kemarin itu Mengatakan Diakui malah Tanau Layak itu Diakui Di undang-undang Ya itu dalam Undang-undang dasar Diakui bahwa Negara Mengakui Kan kita jelas itu Nah sekarang Dikeluarkan oleh Itu Pemerintah Sibel Ya sama aja Seperti ini loh Bukan Pak Informasi yang Bapak Sampaikan itu salah Pak Di mana salahnya Ada buktinya kok Ada buktinya Coba Bapak tunjukkan Satu alasak Nanti saya buka juga Satu alasak saya nanti Ini Ini Jelas nih Sikat saja Baca Alasak ya Pak ya Bukan rekomendasi alasak Bentar dulu Sebelumnya keterangan Bapak tak bilang Ini kan lokasi Negari A Tapi Bapak tunjukkan Satu gitu Ada Kenapa Saya tidak ada Dan itu sudah Bersebar semuanya Nah nih Pada hari Namanya Nurayna Salah satunya gitu ya Lalu diketahui oleh Mama Kepala Waris Canyago Airara Ya Nah Airara Airara Ini Kampung sebelah Buk ya Kampung sebelah Bukan si Pak Lanyona Sampai Bukit dalam Kampung Batu Dalam Nah Pengululindang Airara Masih Kampung Batu Dalam Kepalo Jorong Airara Utara Masih Kampung Batu Dalam Kan Kampung Batu Dalam Safrian Datuk Sating Wali Nagari Bukan Bukan Kepala Jorong Firdaus Kalau kannya Edi Warman Datuk Pandekasutan Wali Nagari Irshahadi Wali Nagari apa itu Pak Wali Nagari Kampung Batu Dalam Iya Kampung Batu Dalam Kan Iya Iya kan ya Bukan Sungai Nanam Bukan Apa salahnya dengan Dokumen itu Pak Objek tanahnya Objek tanahnya itu Ada di Simpang Tanjung Nanampe Pak Iya Nanti akan saya perlihatkan Peta Peta Batas Nagari Pak Untuk mengkonfirmasi itu Pak Begini Tanah yang dijual itu Bukan di Sungai Nanam Itu harus kita paham Bukan di Sungai Nanam Ada batas Bukan Saya tidak Soal Pak Kalau kemudian Tanah di Batu Kampung Nanampe Tadi itu Pak Lalu kemudian Wali Nagari Sungai Nanam Itu baru jadi Soalan Pak Saya bukan Mengatakan Sungai Nanam Simpang Tanjung Nanam Ya Mustinya Yang benarnya Gitu kan Tanah objeknya Ada di Simpang Tanjung Nanampe Surat-suratnya Keluar dari Simpang Tanjung Nanampe Itu benar Nah Objek tanahnya Ada di Simpang Tanjung Nanampe Keluarnya di Kampung Batu Dalam Benar di mana Logikanya benar di mana Itu satu Itu kan alibi dari Bapak Bukan alibi Apa yang Bapak katakan Ini sudah kacam Ada bukti Ada bukti Bukannya Anda Enggak membaca Perasaan itu Surat-surat itu Sudah ada Coba saya tanya sekarang Bapak Batas Nagari Dicetakan yang apa Saya mau katakan Oke Waktu kemarin Apa dokumen Bapak Untuk mengatakan itu Waktu kemarin Di Kapolda Bapak mengatakan Bahwa Bukit Campe Adalah Kampung Batu Dalam Secara administrasi Oke-oke Tetapi kita Di Menang Kapol ini Ada Pemerintahan Secara kultur Ada pemerintahan Secara administrasi Ya Wali Nagari Hanya bisa memberi Batas Tentang administrasi Tapi kultur tidak Ingat itu Pak Ingat itu Ya Jadi jangan mengatakan Karena nanti Oh katakanlah Sekarang kan Pemerintahan negari Lalu dia dimasukkan Ke negari Yang tadinya Satu negari Di pecah Lalu Ulayaknya Pindah juga Ke negari Itu enggak bisa Seperti itu Enak aja Seperti itu Pemerintah Jadi begitu Logikanya Boleh boleh tentu Terima kasih Ini betul-betul pencerahan Bagi pemerintah kita Ini kan perbedaan Pendapat saja Kita pakai Batas negari Yang mana Beli versinya lain Yang kami versinya lain Begitu kan Saat ini Mungkin ada Pihak Pemda lah Tapi saya Sekarang saya tanyakan Saya kan sebenarnya Berhadapan dengan Pengusaha Tapi kok dengan Apa Pemda gitu ya Ya tapi enggak apa-apa Dengan Pengasara Pemda Tapi enggak apa-apa Nah Kapan sih Peta wilayah itu Dikeluarkan Kalau memang Bukit Cambai itu Adalah Masuk kampung Batu Lalang Bisa enggak Bapak memberikan Sama saya Pada hari Kapan Dikeluarkan Iya kan Sekarang Bapak Mengatakan Bahwa Bukit Cambai Masuk dalam Kampung Dalam Dan saya Waktu di Kampung Dan ikut Ya Bapak mengatakan Seperti itu Dia sudah masuk Kampung Batu Dalam Sekarang Yang batas Langsung dengan Sungai Nanam Kan gitu Kapan loh Petanya itu keluar Pak Kalau peta Soal Batas Geografis Negari itu Pak Itu sudah lama ada Pak Bukan Bukan Coba Lihat Sama saya Ia mengatakan Bahwa Bukit Cambai itu Memang Kampung Batu Dalam Saya bisa lihat kan Dokumennya Pak Ada peraturan Bupati Pak Terkait dengan Batas-batas tadi itu Pak Jadi tidak uju-uju Kemudian muncul Seperti itu Pak Bahkan sampai hari ini Sebenarnya Kalau ada masyarakat Yang keberatan Dengan wali nagari Menerbihkan surat Itu sudah di uji Pak Di kepolisian Sudah di uji Kalau memang Petanya Sudah lama keluar Otomatis Warga Nagari Warga Jorong Danobawa Sudah mempunyai KTP Kampung Batu Dalam Kalau memang Sudah lama keluar Nah kenyataannya Pada saat sekarang ini Masyarakat kami Jorong Danobawah itu Masih Nagari simpan Tanjuan Anampe Sementara Bukit Cambai itu Ada di Danobawah Berarti Bukit Cambainya Pindah ke Kampung Batu Dalam Masyarakat tetap Disimpan Tanjuan Anampe Begitu Eh Enggak Agak logis Seperti itu Ya Enggak logis Baik Sebab tidak Dapat kusir Kita dengar Pendangan yang lain Ini soal Alam Panjang Resort Dari Alam Panjang Resort Proses HGU Setelah kita dengar Baik Terima kasih Saya sebenarnya Tidak menalami Case Tapi saya akan Memberikan Suatu pandangan Tentang konsep Tanah Ulayan Plus yang terkini Kalau disini hadir Nantinya Mendengarkan orang Sumatera Barat Sumatera Barat Hati-hati Sumatera Barat Bahwa Tanah Ulayan Anda Bukan hak Sekarang ini Ngeri sedap Ngeri-ngeri sekali Nah Kalau kita lihat Dalam kasus-kasus Yang selama ini Terjadi Saya akan menyimak tadi Tapi Tendak kan kasusnya Dari pembicaraan pertama Ini kasus Tanah Ulayan Diatasnya Tanah HGU Salah Sudah salah itu Tidak bisa Tanah Ulayan Diatasnya Adalah HGU Diatas Tanah Ulayan Pasal 28 Mengatakan bahwa Hak guna Usaha Hanya berada Diatas Tanah Negara Tanah Negara Tanah yang bebas Dan tidak dikuasai Dengan hak apapun Pasal 3 Mengatakan bahwa Masyarakat Indonesia Adalah komunal Maka diadakan Hak bernama Hak komunal Hak Ulayan Diakui Cuma sekarang ini Saya melihat dari Konsep hak Ulayan Yang itu secara Sistemik Sistemik itu berangkai Dengan bagusnya Bahwa orang Sumatera Barat Juga memberikan Aplus bahwa Tanah Ulayan itu Bukan hak Subhanallah Ini bisa kita lihat Dari perdanya Ini bisa kita lihat Dari orang perdanya Bisa juga kita lihat Dari wacana-wacana Yang diberikan Oleh pemerintah Termasuk lahirnya Satu konsep baru Yang menghancurkan Sekali Tentang Hak Ulayan Sumatera Barat PP 18 Tahun 2021 Yang mengatakan bahwa Pasal 1 Agustin 13 Tanah Ulayan Adalah Tanah Yang diberikan Kepada masyarakat Yang tidak diberikan Hak Subhanallah Padahal Pasal 3 Dikatakan hak Ini hancur Nah Sekarang Semua Sumatera Barat ini Hampir sama Kasusnya Dengan hak Ulayan Kalau kita kembali kepada Undang-undang pokok agraria Kemudian peraturan-peraturan Pelaksananya Termasuk Ketentuan untuk Memberikan kepastian hukum Pasal 19 Undang-undang pokok agraria Agar Manusia-manusia itu Mempunyai shift Tentang haknya Hak itu apa? Hubungan hukum Antara manusia Dengan tanahnya Hubungan hukum yang mana? Hubungan hukum yang pertama Itu diakui Untang-undang pokok agraria Itu proses Tanah kaum Tanah Ulayan Akhirnya berhali menjadi HGU tahun 1983 Itu waktu itu sudah ada Regulasi kita yang melarangnya Di tahun itu? Sudah ada kok Sudah ada? Dari tahun 1965 Yang baru boleh masuk Ini yang baru boleh masuk Ini tahun 2021 2021 Ya boleh katanya pak Kenapa ada Pasal 13 Dikatakannya pak Bahwa Tanah Ulayan Itu bukan hak Di atas tanah Ulayan Bisa hak pengelolaan Di atas hak pengelolaan Bisa hak guna usaha Hak pengelolaan sama dengan hak Mengasai negara Jadi tanah Ulayannya Tanah negara Nah itu intinya Yang pertama kan Dalam PP 18 2021 Makanya akan terjadi konflik Terus menerus Terus menerus Di Sumatera Barat Saya mengkhawatirkan Apalagi Rampardai yang kemarin ini Rampardai yang kemarin ini Coba lah naskahnya Naskahnya itu bermula Naskahnya itu bermula dengan apa Konsep hak yang tidak diakui hak Jadi masyarakat Tak ada yang punya apa-apa Nah itu kan Bertentang sekali dengan Apa yang dikehendaki oleh Nawaitu Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Apa Nawaitunya Nawaitunya Memberikan Kepastian Hak atas tanah Bagi Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia ini Berkelompok Tidak bisa sendiri-sendiri Artinya Dengan HGU tadi 83 Yang diambil oleh Perusahaan Prancis Itu Artinya HGU itu Tidak sah Kalau saya menurut tidak sah Tidak sah Saya beberapa kali di pengadilan Mengatakan tidak sah Tetapi Nah Gila Pak Tetapi Kalau untuk pemerintah Untuk Kepentingan Umum Jangankan Tanah ulaya Tanah yang kita genggam Dengan hak milik itu Kita wajib memberikannya Tetapi Pemerintah Tidak mungkin Merampas Begitu saja Akan diakui Tentang hak tersebut Hak itu Tak boleh Semena-mena Bahkan dalam hukum perdata Hak itu adalah Absolut Dia memiliki kekuatan Bahkan negara pun Tak boleh kecampur Di Indonesia Tidak demikian Negara Untuk kepentingan umum Karena apa Tujuan semuanya Untuk kesejahteraan rakyat Kalau tujuannya Untuk berantem 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 Terus apa gunanya Kalau begitu Putuskan dulu Kalau memakai Peraturan baru Putuskan dulu Karena hanya digarap 7 tahun Oleh PT.DMM Tersebut perusahaan Prancis Lalu kan tadi dijelaskan Ini kan membahas kasus Diambil Ali Ini kan membahas kasus Saya kan tidak membahas kasus Oke saya bahas Dia ambil Ali oleh Pemkap Apakah Udi bolehkan sebenarnya Oke saya bahas kasus ini ya Saya informasikan Kasus Bapak ini Kalau lah betul Yang kata Bapak ini Saya kan tidak tahu Betul tidaknya ya Pak ya Karena dalam cerita kan Dalam cerita Andaikan betul Bapak ini Bapak ini Menguasai tanah itu Sudah dari turun Temurun Undang-undang pokok Mengatakan bahwa Pemberian hak Atas tanah Dengan penguasaan Fisik Nah itu dia Untung-undang penguasaan Nah sekarang Tibalah Apa nawacita dari Jokowi Yang mengatakan Pensertifikatan Pensertifikatan masa Dengan nama PTSL Asal di tengah tangan saja Dia jadi sertifikatnya Dia jadi sertifikatnya Maka door to door Ini juga menghancurkan Hak olahiyat Kenapa demikian Dia tidak perlu Menguasai itu Seperti Bapak punya ini Yang mengatakan Adalah Kemenakan yang satu Atau kemenakan yang dua Menguasai Hah sertifikatnya saja Tidaklah tekan Tidak di mana Ditekan Dari kan sertifikat Dari lah Diukur oleh Kanwil Karena yang PTSL itu Kanwil semua kan Yang mengapakan Untuk pengembasan Tantri Tentang kanwil Jadi kalau misalnya Bapak mempunyai Hak atas tanah Saya dari awal Dari awal Mengatakan bahwa Pasal tiga ini Dudukkan dulu Sehingga kita Konsep hak yang sesungguhnya Atau tanah bebas Itu yang pertama Yang kedua Kalau hak ini Perlu tidak Penegasan bahwa Itu ada diperlu bukti Karena negara Hanya mengatur Yang masyarakat Memiliki Kalau negara Tanah ulahi sama dengan Tanah negara Apa gunanya Pasal tiga Buang Bisa membuang Bisa Menemukan Bisa dibuang Kenapa ini Bisa dibuang Tapi pemerintah Tidak mengatakan Seperti itu Pemerintah Mengelabui Sumatera Barat Sumatera Barat Tentangnya sekarang ini Kembali ke pertanyaan tadi Bu Prof Ini kan ada dua persis Sudah sama-sama kita dengar Yang Pemkap Akhirnya 96 Itu sudah langsung Mengambil alih Yang HGU terlantar tadi Saya pengkap Tunggu dulu ya Kalau pengkap Ini lain cerita ya Pemerintah Kabupaten dan kota Pemerintah apa saja Kalau dia membutuhkan Tanah Ya wajib diberikan Dengan arti kata Pembebasan Tanah Pelepasan Hak Atas Tanah Itu dibentuk Dalam konsesium Panitia Disosialisasikan Bahwa ini memang Akan dibutuhkan Oleh pemerintah Ini tanahnya Maka pemerintah Maka pemerintah Nanti akan mengambil Semuanya itu Dari hak orang diganti Tinggal hak orang Dengan pengadaan tanah Lalu dimajukan KBPN Tolong disertifikatkan Hak apa Hak pakai Memakai selama Dia dipergunakan Oleh pemerintah Wajib diberikan Terbitlah sertifikat Hak pakai Bagi pemerintah Sertifikat hak pakai Sekarang muncul Tidak-tidak pengelolaan Tidak-tidak pengelolaan Tidak-tidak pengelolaan Tidak-tidak hak guna usaha Heboh kita jadinya Bukan tidak heboh Ini negara Mau mengapakan ini Saya sudah pertama Wahai Sumatera Hati-hati Sekarang karena Anda yang mengeluarkan Perda Anda Anda keluarkan Masyarakat Anda Anda sonsongkan Anda sekarang diberikan Oleh orang atas Mengenai peraturan Pemerintah Tapi peraturan pemerintah Masih bisa disanggah Kenapa Undang-undang Dengan peraturan pemerintah Tidak berlaku Peraturan pemerintah ini Kalau kita Saya cio bayam Saya cio bayam Saya cio bayam Sumatera Barat Kita rekomendasikan Kami tak perlu BPDM1 Kami mengatakan Bahwa tanah oleh itu Hak kami Maka jelas dia Kalau tidak punya hubungan hukum Kalau tidak punya hak Tidak punya hubungan hukum Sehingga menurut Bu Prof BPN memang seharusnya Tidak memberikan sertifikat Mengeluarkan sertifikat Hak milik KPMDA tadi Yang sudah diajukan Sejak 96 Sampai Hak milik Tidak bisa KPMDA Pak Pemerintah itu Hanya diperbolehkan Mempunyai hak pakai Pasal N16 Undang-undang pokok agraria Pasal N43 Sampai N45 Undang-undang pokok agraria Diberikan dengan hak pakai Dengan Selama masih Dipergunakan Selama masih Dipergunakan Hak pakai itu Bukan hak pakai Free part Bisa menjual Bisa tidak ada Certanya Itu adalah untuk Administrasi Beda dengan hak pakai Yang diberikan kepada individu Warga negara asing Tidak boleh Mereka negara asing Punya hak guna usaha Dan tidak boleh Mereka negara asing Punya hak pakai Hak milik Dia hanya boleh hak pakai Itu diberikan Dalam menunang pokok agraria Dalam Antara 10 dan Antara 5 dan 10 tahun Sekarang hak pakainya Itu bisa Sampai 40 tahun Dengan PP36 Itu kacaunya Dengan hak-hak ini Dan di samping itu Juga pemerintah Sekarang Mengeluarkan Undang-undang Dari hak cipta itu Bahwa Warga negara asing Bisa mempunyai hak guna bangunan Dari mana pula ceritanya Nah ini dia Jadi kekacauan-kekacauan Yang tumbuh sama kita ini Kita diadu Diadu Domba dengan peraturan-peraturan yang ada Sehingga tumpang ini Dia tidak punya hak Bapak ini Tidak punya hak Bapak ini Tanah ini tanah kita Nah Kalau pemerintahnya Wajib kita berikan Tanah Tanah Yulia Mirwati Seperti hak milik Yang itu sudah dibelinya Artinya kalau menurut Bu Prof 96 Yang Pemda Mau menggunakan Sebagai hak pakai Untuk pengelolaan objek wisatai Itu Boleh di Nah kalau prosedurnya Benar Kenapa demikian Pemerintah akan Memberikan hak Menggunakan haknya Dengan proses Kalau hak orang itu Dicabut It's dead kan Hak orang itu Habis hak orang itu Harus diganti Karena hukum mengatakan Hak itu paling kuat loh Hubungan hukum Subject dengan objek Paling kuat Artinya begitu HGU Berakhir 2013 Itu harus diganti Ke pemilik Kan berbeda cerita Yang HGU Lain lagi Yang Pemda Lain lagi Lain ceritanya nih Pak Ini karena HGU ini HGU yang belum habis Sudah dipakai oleh Pemda Dari ceritanya tadi Nah ini dia yang kekili Dua masa sih Pemda ambil aja Dari HGU orang HGU itu Hak yang dilekatkan Kepada subjek Siapa yang boleh Orang-orang yang berusaha Tapi tujuan Unang-unang pokok agrari Adalah Manusia-manusia Indonesia Yang berusaha Tidak manusia asing Tidak dibuka Keram besar-besar Bahwa manusia asing Yang akan berusaha Oleh karena itu Hak guna usaha itu Dibagi Untuk pertanian Untuk perkebunan Untuk perikanan Dan pertandakan Soalnya itu doang Tidak ada boleh yang lain Itu yang lainnya Tapi pendirian Bola wisata Pariwisata itu Individu Boleh mendirikan Tapi kalau negara Memboleh Ya boleh dong Negara buat jalan Boleh lho Pak Kalau Ibu Pro Melihat prosesnya Sudah benar atau tidak Yang tahun 1906 itu Saya akan melihat prosesnya Pak Kalau melihat proses Kita memang harus melihat Data fisik Data objektif Data real Bukti-bukti Baru kita analisis Saya kan cuman Menggambarkan disini saja Makanya saya gambarkan Secara teorisasi saja Tidak saya masuk Kedalam case per case Nah case ini Jawabannya seperti itu Case ini jawabannya seperti itu Case ini jawabannya seperti itu Kenapa Pemda boleh Boleh lho mempergunakan Saya mau mengatur itu Kata Pemda Itu kepentingan umum Kata Pemda Eh tanah saya Pak Tanah Bapak kami ambil Mau tidak mau Suka-suka pasal pemerintah Kata-kata cabut Kota negara Nah gitu betul Kalau pemerintah butuh Sehingga proses yang benar itu Seperti apa Bu Prof Pada saat Pemkap Mau ngambil alih Pengelolaan HGU Proses yang benar Satu Kalau pengkap itu Membutuhkan tanah Harus ada Rancangan terlebih dulu Rancangan untuk Penggunaan tanah Untuk apa tanah itu Betulkah itu kepentingan umum Dianalisa dulu Kepentingan umum Nah kemudian Disosialisasikan Kepada masyarakat Woi masyarakat Siapa-siapa tanah Seputar ini Ini akan jadikan Kepentingan umum Nah Kalau masyarakat sudah oke semua Jadilah pak Mau diapakan Mau dikonsolidasikan Jadi mau diapakan Jadi silahkan Dan itu pun harus ada ganti rugi Kepada pemilik Yang ketiga Setelah setuju Baru kita berembut Dengan ganti rugi Bentuk penitia lagi Nah sekarang Sudah ada undang-undang Tentang pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Undang-undang nomor dua itu pak Jadi tidak sembarang-sembarang Katakan penggunaan umum Ini untuk kepentingan Perancis Untuk kepentingannya Resortnya Resortnya itu Dengan uang Mereka bisnis To be to be kan Bisnis to be Itu bukan Namanya kepentingan umum Itu namanya Kepentingan profit Kalau kita biarkan semua pakai profit Hancur sudah Sumatera Barat Tidak ada berujung Sumatera Barat Ini lagi Sudah Baik Ini karena Ada dokter Denny Anggota DPRD Sehingga tahu apakah benar Prosesnya yang diambil Lali oleh DPRD Sejak awal Dan masyarakat juga Sudah tahu dengan haknya Apakah juga Dibenarkan juga Masyarakat Kalau bahasa dari Pemkap Menyerobot begitu Bagaimana Dari DPRD memandang Terima kasih Pak Sejak awal Pada tahun 2021 Eh 2022 Kita sudah bentuk Pansus Pansus tentang Alam Panjari Sot Ini merupakan Usulan dari minimal Tiga fraksi Yang kemudian Terbentuklah Pansus Alam Panjari Sot Kenapa dibentuk Pansus Alam Panjari Sot Karena Disitu Diduga Terjadi masalah Sehingga Rapatlah beberapa kali Pansus ini Yang pada akhirnya Pansus ini Belum membuahkan hasil Karena Terjadi beberapa Gesekan-gesekan Di dalam Karena Bagaimanapun Pansus ini kan Terdiri dari Persifraksi Yang kemudian Keputusannya Diambil secara bersama Sampai Pansus ini Fakum sampai dengan sekarang Lalu muncul Fakumnya kenapa itu Fakumnya karena Gesekan-gesekan Tadi Pak Karena friksi terlalu kuat Di dalam Kesekannya itu Karena Kalau Koalisi pemerintah Lebih besar Lebih banyak Di dalam Karena Bagaimanapun Kalau sudah terbentuk Pansus Pasti mau raja Ke pemerintah daerah kan Rekomendasinya Pasti ke pemerintah daerah Kami tentu menampung Aspirasi masyarakat yang Diajukan luar demo Saya mengira begini Kenapa masyarakat demo ke DPRD Karena masyarakat Sudah menganggap Bahwa Masukan surat Yang disampaikan Oleh masyarakat ke DPRD Atau ke pemerintah daerah Dianggap tidak Ditanggapi Atau direspon dengan baik Sehingga Satu-satunya jalan Yang bisa masyarakat lakukan Adalah Melakukan Aksi demonstrasi Sehingga ketika Aksi demonstrasi ini Dianggap Bisa mempresur Atau menekan lembaga Sehingga lembaga itu Bisa menggunakan Kewenangannya Atau HH Sebagai yang Alhamdulillah Pada waktu Jumat kemarin Demonstrasi Lalu masyarakat ke sana Lalu Masyarakat yang Demonstrasi Diperbolehkan masuk Kedalam ruangan Untuk Ruang peribunan Untuk menyampaikan aspirasinya Lalu ada 15 poin Yang disampaikan oleh Kekoran Demonstrasi Dan insya Allah Itu akan Terulang Atau disampaikan kembali Pada tanggal 3 Agustus besok Yang ketiga Kenapa masyarakat Demonstrasi Karena masyarakat itu Ada satu masalah Di bawah Pak Yang masalahnya Selama ini Tidak pernah terselesaikan Tuturnal masyarakat itu Sederhana saja Adalah Tolong terima kami Lalu selesaikan Masalah kami Itu saja Dan kita mesti akui Bahwa tanah yang Diperselisihkan sekarang itu Adalah memang Pemiliknya masyarakat Pak Tiba-tiba Pemerintah daerah Kan tidak Serta-merta Mengakui bahwa itu Tanah kami Kalaupun ada Pemerintah punya tanah Mesti ada proses kan Kalau misalkan Tanah ini diberikan Oleh masyarakat Atau dibeli oleh Pemerintah Kalau ada masyarakat Kemudian pemerintah Menjadi Mempunyai tanah Tapi kalau misalkan Proses itu Tidak pernah terjadi Bagaimana mungkin Pemerintah merasa Punya tanah Yang pada akhirnya Yang kita sayangkan Kenapa kemudian Pemerintah daerah Mengadukan masyarakat Kepiak kepolisian Coba bayangkan Pemerintah daerah Mengadukan masyarakat Kepiak kepolisian Yang semestinya Pemerintah daerah itu Hadir Hadir sebagai Memperhatikan masyarakat Memberikan rasa nyaman Mesejahterakan masyarakat Memastikan kepastian hukum Mestinya kan begitu kan Ini pemerintah Dikadukan kepada Pihak kepolisian Oleh Masyarakat dikadukan oleh Pemerintah kepada Pihak kepolisian Coba bayangkan Masyarakat petani Dikadukan kepolisian Apa kira-kira Tekanan psikologi Yang dirasakan oleh masyarakat Dan saya memahami Apa yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi Pak pengacara Pemerintah daerah ini Tidak semua Masalah ini Bisa dikadukan Kepada pengadilan Bapak mungkin Sebagai pengacara Pemerintah bisa Selesaikan di pengadilan Selesaikan pengadilan Tata usaha negara Pengadilan negeri Pengadilan ini Masyarakat-masyarakat ini Tidak punya uang Untuk memproses Pengadilan Pak Tidak tentu Caranya Jadi jangan kira Semua persoalan Harus selesaikan Ayo kita Kita Tidak mungkin Pak Jadi proses Bapak Mungkin pada tahun 76 itu Belum ada Pak Jadi Bapak ini Sebagai saksi pelaku Bagaimana Pestiwa-perestiwa tanah itu Terjadi Pemindahan Hak AGU Namanya ke Perancis Atau ke Ingkasi Raya Bapak ini pelaku Pak Jadi Bapak itu Hanya menerka-nerka Lewat surat-surat Tidak semua Dokumentasi itu Benar seperti yang kita kira Pak Ada Landasan Filosofi Ada landasan Sosiologis Yang dirasakan oleh masyarakat Ketika peristiwa itu terjadi Bapak kira Bapak tahu kan Mengenai peristiwa Bapak baru kan Oleh karena itu Tidak mungkin Semua orang Kalau memang Bapak Tidak setuju Tidak terima dengan ini Asalkan kedugan Kita tanding Ada data kita Kemadulan Bagaimana para petani Harus mengadukan Belum lagi mencari pengacara Belum lagi mengajukan Berterompas Bapak tidak mungkin Jangan kira Pemerintah itu Harusnya pemerintah itu Panggil orang ini Pak ayo kita duduk Bersama-sama Apa masalahnya Bapak tidak bisa Membuktikan Kalau pemerintah itu Punya sertifikat Bagaimana mungkin Pemerintah mengatakan Bersitu tanah pemerintah Sementara sertifikatnya Tidak ada Negara mengakui Kepemilikan tanah itu Kalau ada sertifikatnya Tapi pemerintah ini Tidak ada sertifikatnya Kenapa Kenapa misalnya ATR BPN tidak bisa Mengeluarkan sertifikat Kata Bapak Ada kandala teknis Ini itu Ini itu Artinya Sertifikat Belum bisa dikeluarkan Oleh pemerintah Oleh BPN Kepada Alam-Sepala Karena ada masalah Di situ kan Tiba-tiba Bapak sudah mengklaim Itu punya Bapak Bapak kadukan Orang yang membangun Di sana Kepada polisian Coba bayangkan Bapaknya Dikadukan polisian Gara-gara membuat Rumah makan Di tanah itu Tanahnya Tanah dia Dia buat rumah makan Di sana Bapak kadukan Kepengadir Ke polisi Apa kira-kira Yang terjadi Sesudah itu Jadi kalau begini Cara pemerintah Mengelola daerah Ini masalah Masyarakat Menjadi takut Antipati Kepada pemerintah Cukup tinggi Bisa-bisa Mereka tidak Mau memilih Kami tidak Satu miliar Kalau kata Kaiko Pemerintah Kami tidak Satu miliar Padahal mereka Dipilih oleh Masyarakat juga Jadi Bapak Sebagai penasihat Hukum pemerintah Mestinya menyampaikan Itu bukan Serta-merta Bapak ikut Mengadukan ke polisi Bapak Bisa Bisa Faham Bapak Bula yang ikut Berdua dengan Armin AP Lalu berfoto-foto Di polda Bapak sudah kami Kadukan ke polisi Ini apa-apaan ini Oleh karena itu Sebaiknya Menurut saya Pemerintah Panggil Menurang demo Apa masalahnya Tuntutan Bapak-bapaknya Tolong Pertemukan kami Dengan bupati Kami ingin Bicara Dengan bupati Itu yang dituntut Kalau misalkan Sudah bertemu Dengan bupati Adil DPRD Di sana Ayo kita selesaikan Masalah ini Baik-baik Apa kira-kira Masalah Tuntutan kami Bapak Kasih kami Tanah ini 10 hektar Kembali Yang 50 hektar Ambil Sama Bapak 10 hektar Kasih kami Selesai Masalah Jadi tidak Semua Masalah Kalau tidak Setuju Gugak ke pengadilan Tidak mungkin Bapak ini Gugak ke pengadilan Kalau boleh saya Potong Bang Satu DPRD Pernah panggil Pemda Tidak satu DPRD Pernah fasilitasi Tidak Masyarakat Dengan BPN Coba jawab Dua poin itu Bang Pak Saya ini Satu-satunya Berdua dengan Madera Yang ngotot Bukan ini Saya tanya DPRD 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 Jangan Kemudian Masyarakat ini Diadu Dengan Pemda Ini soal Alas hak Ini BPN Yang punya Gawai ini Semestinya DPRD Panggil ini Masyarakat Panggil ini BPN Pertemukan Mereka Begitu BPN Anda terbaikkan Sertifikat Ini katanya Punya Masyarakat Saya begini Saya setuju Sekali Dengan pendapat Bapak DPRD Kenapa Demikian Karena Suara Kami Ini Di DPRD DPRD Dengarlah Pendapat Kami Dan Kalau Misalnya Itu Kita Tidak ACC Tidak Keluaran Pendaya Baru Itu Ngeri Sedap Kalau Itu Dijadikan Dan Untuk Dari Pemko Pemko Ini Kalau Memang Dia Butuh Tanah Pak Kalau Sudah Jelas Konsep Haknya Tidak Susah Kita Memperhatikannya Aku Punya Hak Itu Kita Ganti Wahai Masyarakatku Ya Pendaya Wahai Masyarakatku Kita Butuh Ini Untuk Kepentingan Umum Lah bagaimana Dengan Tanah Anda Tanah Anda Kami Hargai Hak Anda Kami Hargai Bangunan Anda Tapi Ini Tolong Dengan Berbaik-baik Itu Namanya Dengan Diplomasi Makanya Konsultasi Publik Saya Sikir Apa Yang Terjadi Ketika Gamawan Fauzi Jadi Bupati Di Tahun 96 Itu Prof Ya Kepres Pengadaan Tanah Itu Sudah Berjalan Nah Mulai Dari Kemudian Pak 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 Terbitkan Sebuah SK Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Serana Pariwisata Danau Atas Danau Lalu Kemudian Dibentuklah Panitia Pengadaan Kita Setuju Siapapun Punya Tanah Apakah HGU Apakah S.H.M Kalau Negara Membutuhkan Harus Diserahkan Itulah Yang Terjadi Di Tahun 96 Ada Proses Ganti Ruginya Ada Berita Acaranya Ada Panitianya Panitianya Mulai Dari Kepala BPN Sampai Kepala Kepala Jorong Musawarah Ada Konsolidasinya Ada Pertemuan Pertemuan Itu Ada Sampai Kemudian Di Endingnya Sesuai Dengan Aturan Kita Bicara Aturan Di Tulisan Bapak Tidak Hadir Sebagai Pelaku Pada Itu Bapak Ini Pelaku Di Atas Convention Hall Itu Itu Rumah Ranggai Saya Bicara Tentang Apa Panitia Pengadaan Tanah Tahun 96 Tanah Ada Yang Punya Dulu Yang Dituntut Pak Tanah Kami Dulu Pak Tolong Akui Kami Dulu Tunggu Dulu Tapi Akui Kami Bukti Kami Punya Kami Kami Bapak 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 Lihat Tulisan Tidak Semuanya Bisa Menggambarkan Bapak Bapak Disini Kan Membawa Nama Nama Gemawan Saya Sudah Bicara Sama Gemawan Pak Sudah Bicara Mama Rumah Saya Gemawan Mama Anak Saya Gemawan Dia Bilang Gemawan Ini Sudah Dari Awal Sudah Salah Kebijakan Yang Mengurus Bukan Gemawan Pak Jangan Bapak Masukkan Gemawan Ini Putra Saya Gemawan Orang Saya Jangan Bapak Salah Salahkan Gemawan Gemawan Tidak Tau Menau Yang Mengurus Yus Jobasa Sama Segdanya Gemawan Dia Tau Dari Mana Deganti Uang Ini Dari Mana DPRD Uang Itu Dari 105 Juta Dari 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 Degantinya Tentu Seharusnya Tau DPRD Tau DPRD Ini Pemda Ini Membeli Tanah Ini Uang Dari Mana Bukan Pribadi Gemawan Jangan Bapak 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 Ini Pemda Ini Pemda Ini Pemda Sudah Saya Tanya Sudah Saya Tanya Semua Pak Kepada DPRD Tidak Tau Waktu Itu Kebijakan Waktu Itu Saya Ada Rekam Gemawan Bercerita Tiga Kali Kami Menemui Gemawan Jangan Bapak Masukkan Nama Gemawan Gemawan Tidak Tau Menau Dibilang Gemawan Di Tanah Terlantar Dia Tidak Tau Menau Pak Jangan Bapak Bapak Betul Bapak Terus Selanjutkan Karena Bung Serizal Menganggap Ini bukan Pribadi Bupatinya Tapi Pemdanya Lembaganya Selanjutkan Kembali Pemda Butuh Tanah Itu Pak Secara Aturan Dibikin Panitianya Pak Panitia Itu Tidak Saja Orang Pemda Memang Yang Bayar Pemda Ada Orang BPN Ada Jorong Juga Ada Proses Sebagai Macam Empat Tahapan Itu Dilalui Sampai Kemudian Endingnya Kepawan Bersurat Ke BPN Ketika Itu Disurahkan Ke BPN BPN Katakan Ini Tanah Sudah Masuk Daftar Lantar Itu Yang Diurus Dikeluarkan Dulu Dari Daftar Telantar Itu Pak Nah Baru Kemudian Di Proses Selanjutan Itu Pak Yang Kami Tuntut Hak Kami Yang Belum Diselesaikan Cuma Itu Satu Lagi Mungkin Kita Belum Dengar Pendangan Dari Sekitar 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 Konklusi Hukum Bahwa Untuk Tanah Ulayat Tidak Ada Konsep Tanah Terlantar Bukan Ini HGU Ini HGU Ini Bagaimana Kalau Pandangan Seorang Praktis Sekitar Putra Deerah Ini Yang Selalu Kita Lihat Di Solo Di Kampung Kita Itu Selalu Lucu Hampir Setiap Momen Mulan Kemudian Tahun Berjalan Pemerintahan Ini Ini Yang Kita Sesalkan Pemda Pemkap Kita Baca Berita Melaporkan Masyarakatnya Ke Polda Dengan Dalih Penyerobotan Tanah Pemda Ini Punya Tanah Di Sana Hak Pakainya Ada HGU Belum Selesai Warga Dilaporkan Itu Satu Yang Kedua Muncul Niat Untuk Melaporkan Ini Reaksi Dari Proses Bagaimana Kita Lihat Dari Perjalanan Masyarakat Menginginkan Ada Pertemuan Dengan Pemerintah Karena Nanti Kecintaannya Kepada Pemerintah Kemudian Ada Demonstrasi Nah Hal-hal Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Kebaikan Kebaikan Ini Kemudian Dibalas Dengan Tindakan Represif Dilaporkan Di Intimidasi Secara Psikologis Saya Melihat Bapak Ini Memajang Laporan Masyarakat Di Sosnya Atau Di Media Saya Lihat Dengan Kepala Dinas Perisata Ini Pukulan Atau Ancaman Psikologi Terhadap Masyarakat Masyarakat Yang Buta Secara Hukum Dan Lemah Secara Ekonomi Kemudian Diserang Mentalnya Saya Sebagai Praktisi Hukum Sebagai Warga Masyarakat Solo Sebagai Orang Solo Ini Sangat Mengutuk Tindakan Itu Kenapa Karena Persoal Di Solo Itu Sangat Terkenal Dengan Bulek Kato Dan Mupake Musawarah Dan Mupake Dan Lain Sebagainya Tapi Itu Dikesampingkan Tidak Pernah Dilakukan Apakah Bapak Ini Pernah Duduk Dengan Bupati Pemerintah Kepala Daerah Dengan Stakeholder Atau Kepala Dinas Yang Lainnya Ada Bapak Duduk Dengan Mereka Bahkan Bersurat Berkali Kali Mereka Diabai Kemudian Ditantang Ayo Ke Pengadilan Ayo Kesini Ayo Ke Polisi Bahkan Yang Memalukan Tadi Kita Sudah Uji Dike Jaksaan Uji Dike Polisian Tidak Ada Urusannya Jaksa Uji Tanah Ya Bu Ya Ini Saya Di depan Prof Ini Dosen Guru Saya Bukan Saya Potong Ya Ini Contohnya Narasi Di Direkturat Intelijen Itu Ada Satgas Mafia Tanah Ada Jadi Lakoran Masyarakat Itu Kesana Sehingga Yang Awalnya Tidak Tahu Kemudian Diberi Masukan Masukan Yang Tidak Mendidik Yang Tidak Membangun Kemudian Represi Ini Menjadi Suatu Hal Yang Biasa Saja Kemudian Terjadi Pencampuran Antara Kepentingan Pemerintah Daerah Dan Kepentingan Pribadi Kemudian Itu Disamarkan Ini Tadi Kan Dari Informasi Pribadi Ini Kepentingan Saya Tahu Mau Anak Siapa Yang Jelas Ini Kepentingan Pribadi Ini Kepentingan Pemda Kemudian Itu Disamarkan Seolah-olah Ini Pemda Nah Kemudian Agar Ini Tidak Menjadi Sumber Kerbutan Atau Perhatian Masyarakat Diserang Disini Ini Kan Teori Konspirasi Yang Mengalihkan Isu Kemudian Cara Ini Dipakai Ini Udah Bahasi Nah Penuasa yang tirani Itu Pak Dia Menginginkan Legisi yang buruk Nah Kita Berharap Masyarakat Ini Hanya Ada Satu Kata Lawan Pak Tirani Itu Harus Kita Lawan Prof Ya Meskipun Meskipun Dia Memakai Tangan Tangan Intelektual Tangan Tangan Profesional Kemudian Kalau Tujuannya Untuk Menyengsarakan Masyarakat Menyengsarakan Yang mestinya Termasuk Tangan Tangan Legislasi Termasuk Tangan Tangan Di Legislatif Ini Perlu Kita Lawan Bersama Sama Pak Bahkan Menurut Hemat saya Saya Jangan-jangan Bupati Tidak Tahu Ini Juga Kemudian Karena Bupati sibuk Karena Bupati Kita Ini Pengusaha Juga Dan lain Sebagainya Kemudian Yang muncul Ini kan Ketika Diundang Ketika Kepala Dinas Pariwisata Tarkim Diundang Resmi Nah Mesti Dia Hadir Menyejukkan Memberi Penjelasan Maksudnya Ini Bupati Tidak Tahu Tidak Mungkin Kepala Dinas Berani Melaporkan Bupati Mau Berbuat Sekonyol Ini Apakah Solo Ini Tidak Tidak Mungkin Kepala Dinas Berani Berbuat Sekonyol Itu Nah Ini kan Bisa Menjadi Catatan Dan 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 tahun Tidak ah Tidak Tidak ников anc Dengan proses-proses yang menggunakan cara-cara bersurat, duduk bersama, ini kan Pemda tidak memberikan ruang ini. Saya rasa iya. Tidak memberikan ruang ini. Justru Pemda ini mengalihkan perhatian, seperti yang disampaikan oleh sekretaris kan ini, membolak-balikkan posisi tanah ulayat. Saya khawatir juga ini juga akan digunakan. Baik, ini kalau disebut Pemda, Pemda sejak zaman kapan? Apakah Pemda di pemerintahan rezim sekarang atau sejak tahun 1996 itu? Kan sekarang, kalau dari 1996 itu kan proses tanah terlantar ini kan dikeluarkan bagaimana status itu tidak menjadi terlantar. Kalau menurut Prof. Lilia, kesalahannya sudah sejak 1996 itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Prof. Yulia. Kalau kita kan tidak membahas kes ya, ini tidak boleh juga karena kita bukan layarnya. Kita dengar keterangan dari Bapak ini, analisa buk-buk. Ini kan kebijakan dari awal ini yang keliru dan salah. Nah, mestinya kekeliruan ini kita jemput kembali, kemudian kita selesaikan. Penyelesaiannya itu ya secara kekeluargaan, secara adat, karena pusako selingkah adat, kemudian adat selingkah kaum ya. Nah, ini mesti duduk beropok lagi. Di sana ada instrumen kan, Pak. Ada negari, ada jorong, ada dusun, ada orang-orang yang mendiami komunitas itu. Baik. Kalau menurut Bung Pa Frizzal, sebagai orang luar pemerintahan daerah PMK Solo, ini peran dari DPRD selama ini bagaimana kalau yang dilihat? Nah, ini yang pertama dalam teori trias politika itu kan, tiga tungku figo sajarangan itu kan mesti duduk beropok. Nah, di Solo itu kita tidak menemukan itu. DPR, Sepertinya di Solo itu tidak ada DPR, tidak, saya tidak tahu. Tidak ada atau tidak. Kedua, pemerintah daerah, pemerintah daerah, katakanlah dengan pimpinannya ya, itu ingin membangun legasi tirani kekuasaan. Dengan sewenang-wenangan, dengan kesombongan dan segala macamnya, diintiminasi masyarakat, dilaporkan, dikadukan, kemudian menggunakan tangan-tangan profesional tadi. Nah, ini yang kita sesalkan kepada Pak Suarizal ini. Baik, ini kembali ke DPRD. Biar dia lanjutkan dulu ini, apa yang menarik ini? Awal lanjut, lanjut, lanjut. Ya, gimana? Ibu, Pak Suarizal ini mencerdaskan pemerintah kekuatan. Mencerdaskan pemerintah daerahnya. Jangan dikadukan. Sekarang saya tanya sama beliau ini ya. Coba saya boleh bertanya dengan satu hal? Kita sama-sama tanya hukum ya. Apakah HGU mati, tanah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi? Ini yang perlu. Jawab itu dulu. Biar orang ini paham begitu loh. Biar kita tidak tibu-tibu orang ini malam ini. Saya dari awal mengatakan bahwa HGU itu hanya terbit di atas tanah negara. Dan sekarang ternyata HGU terbit di atas tanah mulaiat. Salah kaprah dari awal. Betul. Yang pertama, kenapa demikian? Prof, poin saya begini. Ini HGU sudah mati, apakah kembali ke pangkuan? Dalam ketentu permenak nomor 599 untuk mengatasi konflik, balik-balik ke situ. Betul, betul untuk mengatasi konflik. Tapi kemudian tidak otomatis kemudian diserahkan begitu saja. Mati HGU, langsung kemudian otomatis punya masyarakat. Kan tidak seperti itu. Ada hak inklusif di dalam HGU itu. Nah, ada proses. Ada proses tahun 96. Ya, ya, ya. Kalau memang ini kasus yang terjadi, nanti Bapak sebenarnya pemerintah daerah tidak berhak mengadukan ke pihak kondisi yang... Nah, nanti lu, soal itu nanti akan saya tanggapi nanti itu. Soal ekopoder nanti itu. Jadi, kenapa pemerintah mengadukan masyarakat tentang penyerobotan tanah, yang tanah itu mereka yang punya. Pemerintah mengklaim punya dia. Sementara pemerintah tidak mampu menghadirkan, memperlihatkan bukti kepemilikan. Apa bukti kepemilikan? Sertifikat. Kau punya kami, kau ha? Kau buktinya. Mana kau ambil pengguna sekarang? Mana pemerintah punya bukti? Hak pakai, ya? Hak. Oleh karena itu, coba bayangkan, Kalau ini kasusnya terjadi, apa yang Bapak inginkan dengan mengadukan masyarakat kepolisian? Mereka tertangkap di penjara. Sekarang saya tanya sama Abang. Kalau misalkan dikadukan ini, nanti dikadukan pula dikicampai ini. Bapak inginkan, tidak ada dikicampai ini masyarakat. Jadi begini, Mbak Rindi, ya. Kita mestikan kan tidak saling menuding dan menyalahkan. Tapi karena persoalan ini sudah sangat, apa? Mengakar. Mengakar, ya. Ini tentu layak. Cuan ini sudah terlalu sering di Solo. Nah, kita ingin menjelaskan bahwa mestinya DPRD ini mempunyai, menjalankan fungsinasinya. Punya power, gitu ya? Punya power. Faktanya saat ini, Bum Rizal, DPRD sudah dilukukan juga nih maksudnya? DPRD sudah dilukukan juga nih maksudnya. Tapi kita juga tidak melihat, itu digunakan. Itu satu. Yang kedua. Atau DPRD hanya Pak Dendi saja di situ sekarang nih? Saya tidak tahu ini apa benar untuk DPRD, tidak tahu juga kita. Tidak melihat kita produk-produk legislasi yang menunjang kesejahtera aranya tentang tanah-tanah, konflik-konflik tanah ini tidak dengar dari Solo. Bum Rizal, Bum Rizal, DPRD saat ini sudah memang dimandulkan oleh Pemkap? Kalau dari pandangan analisisnya. Kalau tidak, ini kan pertama, DPRD itu lembaga yang terpisah dari eksekutif. Dia punya kemenangan tersendiri. Apakah dia mau mandul, mau jalan-jalan, mau penunjungan, rakyat, dan segala macam itu kan hak dia. Tapi bersuara lah untuk kaya. Nah suaranya gunakan hak-hak yang tak panggil Bupati itu. Kenapa Bupati tidak bisa dipanggil? Gunakan hak yang melekat di diri. Tidak perlu diajarkan ini ya Prof ya. Tapi tidak digunakan. Termasuk sebenarnya DPR pusat provinsi ini. DPR pusat provinsi ini harusnya mencermati apa produk yang dikeluarkan oleh Pemenda ini. Karena produk yang pertama itu Pak, kan ada namanya perda nomor 6 tahun 2008. Tentang manfaat tanah ulayak. Tidak tahu dia, Tidak. Itu kan kan mas tanah ulayak katanya. Di situ, dari situ sudah dimulai diancang-ancang bahwa tanah ulayak ini bukan hak. Sudah diancang-ancang di situ Pak. Kemudian pemerintah itu ambil, lihat Sumatera Banat. Oh ini sudah disahkan ya, jemput orang di atas. Pikir-pikir orang di atas. Oh iya, akhirnya dimasukkannya bahwa tanah negara ini harus ada satu produk yang bisa negara menghakinya. Maka keluarlah dia apa namakan hak pengelolaan. Kenapa itu? Pasal 2 ayat 4. Hak pengelolaan itu adalah hak mengasai negara katanya. Tapi hak pengelolaan itu bisa tanah ulayak, bisa pula memberikan hak, bisa pula menjual, bisa pula memberikan tanah apa namanya itu. Itu memang kacau menurut saya gitu kan. Tapi itu disanding kembali ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang Cipta Kerja bergerak pula agar komunitas tanah-tanah ulayak ini secara sistemik habis. Nah kemudian keluarlah PP terakhir 2007 Pak. Hah disambut pula oleh Sumatera Barat dengan bangganya bahwa tanah ulayak ini bukan hak. Keluar pula dan jangan pedang. Ini bapak orang DPR harus ikut ke DPR Pusat Pak. Dan perda 21 itu perlu lihat itu memang sudah mengelaborasi dari PP Oblis Bos Loss tadi. Saya sudah baca rencangannya, sudah baca naskahnya, sudah baca semua itu. Itu hati-hati juga kita. Jadi bapak sebagai orang DPR di bawah, tolong juga lah waktu mengisahkan itu sebentar lagi mengisahkan nih. Termasuk Bang Cok disini yang mau apa dulu tuh kan Pak Ucok ini kan. Nah itu saya hati-hati. Kan ibu nggak paham lagi ibu. Ini udah berkat tanah ulayak itu udah tanah-tanah. Karena saya memang sebagai produk walaupun saya tidak dari masyarakat terlibat langsung Pak. Tapi saya ada akademi orang Sumatera Barat partisipan. Saya tidak mau bahwa tanah ulayak ini tidak hak. Baik Prof, kita akan bahas. Kenapa Pemkap Tiga mempolisikan warganya. Dan kenapa juga DPRD kita mandul ini. Baik kita akan bahas setelah hajid iklan berikut ini. Kebakaran menghanguskan gedung bekas kanwil pajak DJP Sumbar Jambi di kawasan air tawar Kecamatan Padang Utara pada minggu pagi. Korban ditemukan nerabu siang dalam kondisi meninggal dunia. Berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kapal yang ditompangi korban karam. Seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur diringkuh Satres Krimporesta Padang di daerah Mata Air Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dalam penangkapan petugas harus memberikan tembakan peringatan karena pelaku mencoba melawan. Pelaku berinisial AM berusia 27 tahun. Diduga melakukan aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan sejak 2021 lalu. Bahkan korban hingga hamil. Razian dilakukan pada minggu dini hari tersebut penyasar identitas pengunjung khususnya anggota TNI yang kedapatan mendatangi tempat hiburan malam. Pelaku sempat berupaya melawan dan melalikan diri saat ditangkap di daerah ulakaran Kota Padang pada Rabu dini hari. Tanpa membuang waktu, unit reskrim Polsek Batang Anai kemudian berkoordinasi dengan tim Klewang Satres Krimporesta Padang. Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu pagi, sore, dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak pagi, detak sore, dan detak sumbar. Pemirsa Anda masih menyaksikan Galanggang. Kaderan ratusan tekondo ini juga mencuri perhatian pengunjung Plaza Andalas karena tidak biasanya latihan bela diri digelar di pusat perbelanja. Belasan atlet gulat Kota Padang terus giat melakukan latihan untuk menghadapi sejumlah agenda kejuaraan yakni Portroff, Kejuaraan Nasional Gulat di Kalimantan Timur, dan Prapon. Rido yang mulai mengenal bela diri Kempo sejak kelas 4 SD di dojo Balai Kota Lama. Saat ini terus berlatih untuk mempersiapkan diri. Meski belum memiliki peralatan dan sasana yang memadai, namun tidak menyerutkan sejumlah remaja yang masih duduk di bangku SMP ini untuk giat berlatih di tabing boxing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Mereka dibimbing oleh Rudy Antoni, seorang mantan atlet tinju Sumatera Barat yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual santan di pasar tabing. Meski tidak ditunjang dengan fasilitas yang lengkap seperti ring tinju ataupun peralatan lainnya, mereka tetap bersemangat menjalani latihan setiap sore. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa, semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Di seru potakanan besok setiap hari Senayan sampai hari Jumat, pukul 5 sore sampai pukul 6 petang. Dalam video yang nampak dulu saya nak kau, video kau juga jadi viral. Baik, terima kasih pemerintah anda masih menyaksikan Avocats Sumber Bicara. Bagi anda yang baru bergabung, tema kita adalah Sengkarut, Sengketa, Alan Panjang Resort dan Bukit Cambai. Baik, langsung saya ke Bung Serizal. Kenapa ini? Pertanyaan tadi Pemkap Tega melaporkan warganya. Ini apakah disakan dari Bupatinya? Atau langsung inisiatif Kepala Dinasnya? Atau ini usulan dari pengacaranya? Jadi begini, satu ya. Ada berita liar yang mesti diluruskan. Berita liar itu adalah terkait bahwa Pak Bupati Gusma pernah memberikan akses. Itu berita liar yang mesti diluruskan. Karena sudah menjelak kemana-mana. Nah, karena berita liar itu, kalau izin bicara soal hukum, itu sudah terpenuhi cara-cara memprovokasi, menyampaikan berita bohong, ada di Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 3, begitu. Nah, berita bohong itu mengakibatkan keonaran. Nah, dalam pandangan kami adalah masyarakat itu terprovokasi karena ada pernyataan yang tadi itu bahwa Bupati Lama, Pak Gusma pernah memberikan akses. Terlepaslah dari ini betul atau tidak, begitu ya. Apakah Bupati itu pernah mengizinkan atau tidak. Ini mesti di-clearkan begitu. Nah, makanya cara untuk men-clearkan itu, betul tidak Bupati Gusma pernah menyampaikan itu atau tidak, begitu kan ya. So, kalau ini dibiarkan, dipelihara konflik berita-berita ini, ini akan merugikan banyak pihak. Masyarakat akan bertanya-tanya juga, Pemda sekarang akan bertanya-tanya juga. Yang menurut Pemka, siapa yang memproduksi berita bohong tadi? Ada tayangan di Youtube. Yang terlapor saat ini, Pak Aziz Zalurdin itu. Betul. Yang di podcastnya, di Youtube-nya. Betul. Ada di Youtube-nya, ada di Facebook-nya, ada di beberapa tempat lah, tidak usah lah saya sampaikan. Dan menurut Pemka, itu berita bohong yang disampaikan oleh terlapor? Itu adalah berita bohong. Nah. Itu yang mesti di-clearkan. Jadi jangan kemudian ya. Poin berita bohongnya itu karena mendapatkan akses dari Pak Gusmal waktu Bupati. Betul. Jadi Bupati Gusmal pernah menyerahkan segala macam. Terlepas dari betul atau tidak, bagi Pemda adalah, itu bisa memprovokasi masyarakat. Karena versi Pemda sekarang, tidak ada dokumen apapun, yang Bupati lama itu menyerahkan. Nah. Atau barangkali ada forum apalah, begitu kan, rapat apa-rapat apa segala macam. Terdokumentasi dengan kami, di Pemda itu tidak pernah ada. Itu satu hal. Makanya kemudian menjadi kepentingan bagi Pemda, untuk meluruskan berita ini. Nah itu satu ya. Nah. Yang kedua, pertanyaan besarnya, apakah HGU itu punya Pemda atau tidak? Akan kami ceritakan. Nah. Prinsip satu ya, anggaplah ini HGU ya. HGU. HGU. Lalu kemudian, ada rumah berdiri di atas ini. Apakah ini ilegal atau legal? Ini ilegal. Karena ini tanah negara ini, HGU ini. Bukan tanah si A, bukan tanah si B. Kalaupun kemudian HGU ini mati, bukan berarti dia punya tanah di sini menjadi sah. Tidak. Ini tanah negara. Nah, kalaupun kemudian seperti saya bilang tadi, Prof, akan kembali ke pangkuan yang bersangkutan ini, ada prosesnya. Prosesnya itu bukan di Pemda, prosesnya itu di BPN. Kepentingan Pemda untuk meluruskan. Ini kalian salah cari lawan, ini code and code ya. Semestinya yang ditanya itu ke BPN begitu lho. BPN. Kami ada rumahnya di atas HGU. HGU-nya sudah mati. Bagaimana caranya supaya kami bisa jadi sertifikat amili lagi ini? Atau apalah begitu kan. Ke BPN tempatnya, salurannya. Nah, peristiwa di tahun 96 itu, adalah peristiwa dasar penguasa Pemda hari ini. Ada panitia pengadaan tanah, ada empat tahapan yang dilalui, ada uang negara yang dilalui, ada pajak, ada distribusi yang datangnya dari bapak-bapak. Ini yang dibayarkan untuk itu, nilai 105 juta hari ini, tidak sama dengan jumlah tahun 96 itu luar biasa besar waktu itu. Pakai APBD lho, panitianya di-eskalkan oleh Pak Bupati Gaman Fauzi, lalu kemudian panitia itu dibayar, dikasih honor, mereka turun ke lapangan, mereka sosialisasi, kumpulkan masyarakat, segera macam. Sepakat, ada ganti ruginya. Poinnya, tinggalkan dari Bupati sekarang, itu dasarnya di 96 itu. Betul. Ada akta pelepasan hak, ada panitia yang bekerja berdasarkan aturan, Kepes tahun 93 itu, ada proses dinotaris, ada proses penyerahan secara resmi, aturan mengatakan, mesti tanah itu diserahkan di depan kepala kantor. Proses itu sudah dilalui semuanya. Tahun 96. Betul, bro. Nah, sudah dilalui semua proses itu. Tidak ada yang salah dengan proses itu. Nah, jadi setelah proses itu dilalui, akhirnya kemudian Pemda, di bulan yang sama, September tahun 96, Pak, Bupati Gaman Fauzi, dia bersulat ke BPN, tolong kami mau hak pakai ini. Datanya rupanya tanah itu terlantar. Nah, itulah kemudian berkeringat Pemda mengurusnya. Apakah sudah diukur? Sudah diukur. Apakah berkat sudah dimasukkan? Sudah dimasukkan. Apakah sudah dikuasai? Dikuasai. Ini maksudnya karena HGU terlantar, makanya BPM tidak bisa menerbitkan hak. Betul. Betul. Itu prosesnya lama. Harus berakhir dulu HGU-nya begitu. Berakhir dari bekeringat dari tahun 96, baru kemudian di tahun 2019 keluar itu. Dilepaskan tanah itu tidak lagi terlantar. Baru kemudian Bupati Gusmal, ini pindah lagi ke Bupati Gusmal ya di tahun 2020, Bupati Gusmal bikin SK. Dari surat kementerian, dia bikin SK peruntukan yang 39 hektare itu. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, gitu. Nah, itulah yang kemudian dikuasai oleh PEMDA. Artinya adalah, karena memang negara sudah pernah keluar uangnya, APBD sudah pernah keluar uangnya, lalu kemudian ada proses pengadaan tanah, dan selama ini kemudian dikuasai, di sana itu, Bang Nas, ada parkir liar, ada orang yang panjang-panjang ini tanah saya, di tanah negara itu loh. HGU itu tanah negara. Itu karena provokasi dari podcast tadi, atau yang di Youtube tadi. Nah, makanya kemudian kepentingan PEMDA itu ada di sana. Nah, ini mesti diselamatkan. Bahkan ya, PEMDA itu tidak minggu ini bekerja dia. Setahun terakhir itu sudah konsultasi ke mana-mana, sudah ke KPK, segala macam gitu. Eh, sebenarnya Bang, saya mau ujarainya Bang. Pak Doktor ya, itu yang 105 itu, uang APBD untuk membeli tanah, atau memindahkan HG ini? Ini bisa ditanyakan dulu nih. Jangan-jangan yang 105 juta itu, hanya untuk memindahkan HG ini. Bukan. Bukan ganti rugi tanah, ya. Kalau misalkan 105, membeli tanah sampai 50 hektare, saya kira tidak mungkin. Nah, makanya ini ya, 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 ya. Jadi jangan cerita, cerita. Angka 105, jangan dibayangkan angka sekarang. 105 kali ada 10-10. Kalian 10-10. Kan 1 miliar itu. 1 miliar. Apakah PT 101 miliar untuk membeli tanah 50 hektare? Di KPS tahun 1993 itu, ada panitianya, ada posisi negosiasi, segala macam. Mau ada panitia, mau tidak. Bapak kan cerita uang 105. pertanyaan kita, uang 105 juta yang dikeluarkan oleh Pemda ke orang itu untuk membeli tanah atau untuk mengganti HGU. Saya dapat kabar dari Bapak ini, itu bukan jual beli tanah, Pak. Bukan membeli ganti rugi. Tapi untuk mengganti HGU, memindahkan HGU dari Perancis ke Ingkasi Raya. Jadi jangan cerita-cerita 105 juta, nanti-nanti Bapak kami panggil DPRD, Pak. Iya, dengan senang hati, Pak. Ini, Bang, ya, di dokumen, itu tidak ada Ingkasi Raya-nya, tidak ada Perancis-nya. Artinya itu bukan ada jual beli, kan. Bukan ada ganti rugi tanah. Secara hukum, tanah itu belum pernah dijual. Mungkin dipinjamkan, diserahkan oleh pemilik. Bapak ini menginginkan, akui dulu bahwa tanah kami. Sudah itu, ini kami berikan. Sudah itu, kami ketika tanah terlantar, kami ingin menguasai sebagian. Karena sudah ada vila-vila dibangun di sana, silahkan itu dipakai. Tapi yang terlantar ini, kami ingin pakai lagi. Karena kami tidak pernah menjual tanah ini. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Pak, tolong akomodasi kami, terima kami sebentar. Kami nge-baca itu saja, Pak. Baik. Dari dokumen Pempa, makanya begini, kan, ya. Dokumen Pempa itu, dana APB dari itu apa? Ini sebenarnya, ya, kalau saya bilang titik epicentrumnya, begitu, kan, ya, sumber masalahnya, begitu, kan. Masalah itu ada di HGU itu. Mengapa terbit HGU? Semestinya HGU terbit itu yang dipersoalkan. Karena kemudian Pemda itu baru hadir, Pak, ya. Ketika HGU itu sudah ada, ketika tanah itu sudah punya tanah negara, bukan lagi punya angku-angku ini. Ketika tanah itu sudah punya negara, baru kemudian Pemda itu datang. Saya perlu dijelaskan juga. Ini sumber masalahnya itu bukan di HGU-nya atau di penguasaan oleh bapak-bapak kita ini, ya. Tapi, permasalahnya itu berada ketika Pemda tidak mau menerima kehadiran dari pemilih asal tanah atau pemilih awal atau pemilih ulayat ini. Nah, ketika itu tidak diterima, kemudian masyarakat suku bendang ini ingin menguasai tanah, katakanlah dia tadi mendirikan tempat jualan atau segala macam-macam. Kemudian itu yang dikadukan. Nah, ini yang mesti diluruskan, ya. Ini kan, ya. Pemda itu tidak punya hak dia untuk menyerahkan tanah ke masyarakat. Nah, ini keliru sekali, ini Pak Senator ini. Bapak orang tahu, orang pintar. Oke, tangan dulu. Tentang dulu. Yang Bapak kadukan, kami membangun. Membangun rumah makan. Menyerobot. Membangun, menyerobot. Menyerobot itu bukan tanah Pemda, Pak. Dan kami serobot, tanah kami. Ini jalan lama ini. Tidak masuk sama orang Perancis kami. Saya yang mengukur. Ini jalan lama ditinggalkan. Jalan sekarang kan dipotong. Diluruskan. Ini tidak masuk dulu, Pak. Tidak masuk. Jalan lama. Tidak masuk. Kalau Batuang namanya disitu. Jalan lama. Itu bukan masuk, Pak. Saya yang mengukur. Solusinya, Pak, kalau memang itu tanah Bapak, coba Bapak daftarkan selanjutnya ke BPN. Sudah saya daftarkan. Sudah beberapa kali saya... Oke, lalu? OJPKB sudah mendaftarkan. Cuma kilah, Pak. Tidak bisa terbitkan. Karena itu HGU, Pak, tanah negara, Pak. Makanya tidak bisa terbitkan Bapak daftarkan itu, Pak. Bukan tanah negara. Baru kini. Negara kini, ini keponain negara, Pak. Rakyat ini negara yang punya. Pemerintah itu mengurus negara. Ini rakyat, Pak. Jangan kami digiring-giring kepada... Kan tidak dikadukan kami. Tanah itu, bangunan kami itu tahu semuanya. Bukan tanah. Panggil orang kampung itu, Pak. Bukan tanah Pemda, bukan tanah apa. Makanya Pak Doktor tidak tahu. Tidak tahu, Bapak tidak tahu. Bapak tidak hadir berdasarkan acara itu ada. Cuma bawa berduduk kami. Tapi kalau Bapak tidak mau berkira-kira Bapak untuk ini, kumpulkan anak kemanakan saya, semuanya adalah kurang 300 seorang. Tembak rata-rata. Ambil oleh Bapak. Ambil di Bapak anak kami. Tembak kami semua. Saya kasih... Saya kasih... Saya kasih solusi, Pak. Pak Dewan ini, Pak. Dia hidupkan handphone dia di tanah Bapak itu, Pak. Titik korina itu, Pak. Dia kirim ke ibu kakan BPN Solo, Pak. Akan tahu itu, Pak. Itu tanah. Ini Pak Dewan ini, Pak. Pak Dewan ini, Pak. Dia pergi ke lokasi itu, Pak. Dia hidupkan korina itu, Pak. Di tanah, di lokasi Bapak itu, Pak. Bukan, jangan kemana-mana, Pak. Saya kasih, Pak. Allah kasih kita di sini. Saya kira, Pak. Kami membangun itu, Pak, di tanah kami. Bukan di tanah Pemda. Kita uji putih, Arsuline, Pak. Saya dengan senang hati, Pak, datang ke lokasi itu. Bisa Arsuline, Pak. Bukan, jangan kembali. Adun berdiri negara, Lido, Pak. Adun berdiri. Adun berdiri negara. Sako, jepesako. Sama-kadang, bapak matah. Sama-kadang, bapak matah. Ini sudah instruksi Pak Upati untuk melaporkan warga ini, Pak Silizal Nurdin ini. Kalau ditanya instruksi Pak Upati, memang untuk memberaskan ini instruksi Pak Upati. Karena memang ketika kami mengukur, Pemda mengukur ya, 2021 dihalang-halangi. Ini memang kami. Ya, betul. Sebenarnya tidak selesaikan, kami minta bertemu. Ada janji kami sama Pemda. Masa duduk beropok kami. Maksudnya, Pak, karena... Kurang-kurang datang itu tahu, Pak. Tidak sama saja, Pak. Ada bersekarese. Bukan, Pak. Ini kan ada yang mesti diluruskan ini. Oke, kita-kita. Kesalahan prosesnya, Pak Gusir. Kita dengar dulu. Begini, Pak. Bangkan, sebagai penyacara dari Pemda itu ya. Jadi, persoalan yang diminta oleh bapak-bapak kita itu kan gitu. Bisa tidak duduk antara Pemda dengan masyarakat. Kan itu. Dan telah dikirim surat. Dan mereka minta solusi. Karena memang Pemda itu atau pemerintah itu kan tempatnya mengadu masyarakat. Nah, sekarang Bupati itu tidak mau. Kan itu yang menjadi persoalan. Apa dasarnya tidak mau? Bukan gitu. Jadi, ya pesan saya biar tidak larut-larut gitu. Soalnya Abang nggak paham sepertinya gitu ya. Pesankan sama Bupati. Kalau memang dia itu Bupati yang dipilih oleh masyarakat gitu. Yang bukan karena MK. Ya, menang di MK. Kalau memang betul-betul karena masyarakat gitu ya. Ya, ajaklah mereka ini kompromi. Sudah kan selesai gitu ya. Nah, ini yang mesti diluruskan ya. Satu ya. Kalau Abang tanya soal pertemuan dengan masyarakat, sudah banyak. Belum ada. Saya bisa tunjukkan buktinya. Tidak. Yang kedua begini ya. Ini ada yang mesti diluruskan nih Pak ya. Mesti diluruskan Pak. Supaya Bapak jangan dibodoh-bodohi Pak ya. Pemda Kabupaten itu Pak tidak punya hak menyerahkan tanah ke masyarakat. Tidak menyerahkan. Tidak cekai Pak Gusma lagi Pak. Masuk menyerahkan Pak. Gitu kan ya. Soalnya. Hadir ya. Hadir dengan pemerintah itu. Tidak apa? Tidak apa? Hadir dengan pemerintah itu. Tidak apa? Saya mau tanya. Tidak apa? Hadir pemerintah itu. Ya, oke lah. Apa betul? Apa betul? Tapi pemerintah yang mana yang punya hak memenyerahkan tanah itu? Bukan menyerahkan. Bukan menyerahkan. Bukan Bupati lebih kapal. Jadi, Pemda Kabupaten mencari jalanan. Ada beberapa kali bertemuan ketika 2021. Kalau Pemda mengatakan itu memang tanah Pemda. Katakan, ini Pak, ini loh buktinya kami yang punya. Itu kan gitu aja. Kan udah. Tapi Pemda itu jangankan untuk bertemak. Betulah, kan. Makanya karena soal itu tanah siapa atau tidak. Begitu kan ya. Hanya hari Senin pagi jam 9 bisa kita buktikan. Hidupkan handphone. Temukan titik korina di sana. Hadir ke BPN. Ketemu itu tanah siapa itu. Yang dimaksud bapak-bapak ini adalah. Bagaimana Pemerintah itu hadir dalam menjelaskan persoalan mereka. Bukan menyerahkan tanah. Bukan menyerahkan, Pak. Bukan menyerahkan. Bentar, Pak. Bukan menyerahkan tanah. Meminta tanah. Bukan menyerahkan. Artinya masyarakat hanya minta diberikan waktu untuk memediasi. Itu bukan menyerahkan. Bukan menyerahkan. Katanya tadi surat sudah berkali-kali disampaikan Ketemskap. Tidak pernah ditanggap itu bertemu. Apa benar? Saya pastikan, Pak. Kalau seperti ini, Pak. Kalau seperti ini, mengadu kami masyarakat di lapangan. Kami tidak akan mau mundur. Coba nanti, Pak. Bapak tahu. Kami tidak mau mundur. Mungkin madu kami parang, Bapak. Makanya Bapak itu dibodoh-bodohin orang banyak. Orang maduran. Saya tidak boleh. 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 Orang yang menggugat itu dihudup. Kenapa bodoh-bodohin itu? Hati-hati bicara. Ya. Jangan bodoh-bodohin. Jadi begini, Pak. Di dalam azaz pidana itu kan ada namanya ultimum remedium. Jadi upaya-upaya pengajuan ini. Pelaporan ini upaya-upaya yang terakhir, Pak. Tidak ada jalan lain, tidak ada lagi perundingan, tidak bisa diselesaikan secara administratif, secara keperdataan, dan sebagainya baru ditempuh upaya pidana. Nah, ini yang kita sayangkan. Rengkap, begitu emosional, kemudian membuat laporan, kemudian diwajang, dikampanikan kemana-mana bahwa kami pemerintah daerah melaporkan masyarakat telah menerobot tanah. Pemda, nah ini yang mesti diuruskan. Dan kewajiban kita untuk menguruskan kepada masyarakat bahwa persoalan ini mesti dan harus diselesaikan secara keluargaan. Beri kesempatan masyarakat menjelaskan, tanggapi, kemudian bawa perunding. Dan yang diinginkan mereka ini, bapak-bapak ini kan itu. Nah, ketika ruang itu ditutup oleh pemda dan tidak diberikan, akhirnya... Dan DPRD pun tidak punya inisiatif gitu ya. Dan DPRD pun tidak berhasil ya, walaupun sudah ada pangsus ya, sudah berjalan setahun dan tidak ada hasil. Nah, ini kan perlu kita evaluasi bersama. Solo ini milik siapa? Solo ini kepunyaan siapa? Kepunyaan seorang kah? Kemudian dibangun ledisi dengan tirani kekuasaan tadi, dengan menggunakan tangan-tangan profesional. Atau kita ingin menyelamatkan aset bangsa ini? Masyarakat negara bangsa ini? Atau kita ingin berperang bersama? Nah, ini juga harus mesti dijawab oleh kota daerah. Coba, apa kira-kira yang mau disampaikan pemda kepada masyarakat? Nah, yang disampaikan pemda itu adalah, proses dari awal HGU itu berjalan, kemudian ada... Tadi kan... Nah, poinnya apa? Poinnya ini agak pemda ini, masyarakat datang. Begini, Pak. Lalu apa yang mau dibiang pemda? Tadi disampaikan oleh bapak ini ada HGU-1, HGU-2. Tadi yang disampaikan oleh sekalian-sekalian ada juga tanah yang lainnya. Nah, kemudian ini mesti dikemas dan diselesaikan satu per satu. Nah, carikan solusinya. Konkretnya apa? Apa kira-kira? Kemudian ketika masyarakat datang ke pemda, ke rumahnya, pemda memberikan ruang-ruang diskusi terhadap masyarakat ini dan memberikan penjelasan baik secara dokumen, secara historis, dan lain sebagainya, bahwa proses ini seperti ini loh. Ini yang diperlukan, Pak. Dan Solo itu terkenal dengan kesantunan yang seperti itu dari dulu. Bukan gaya premanisme ya? Bukan premanisme. Saat ini premanisme menurut Bapak Rizal? Nah, menurut saya, apakah itu mau premanisme, mau tidak, tapi membuktikan dari laporan ini, dan saya meminta pemda Kabupaten Solo, melalui pengacara yang terhormat ini, cabutlah laporannya. Baik. Bapak Rizal akan dicabut. Makanya kan, ini kan, beliau ini kan tidak tuntas ini kan. Kalau ketemu dengan pemda, pemda mesti apa coba? Saya tanya pemda mesti apa coba? Nah, pemda itu memberikan ruang diskusi. Nah, hasilnya kan juga belum ada. Oke, oke. Kalau soal ruang diskusi, sudah banyak itu. Boleh, saya bantu. Ini kalau menyakit pemda, yang perda saya minta, Jom. Seharusnya pemda harus apa ini? Karena pemda juga ini. Ya, pertama begini. Pemda sebagai pengayuh masyarakat, mesti memberikan kepastian hukum, dan menjamin ada kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai pemda hadir sebagai orang yang... Konkretnya apa, Pak Dewan? Konkretnya apa? Apa konkretnya? Apa yang mesti dilakukan pemda? Kasih surat begitu. Yang diminta orang ini, minta bertemu dengan kepala daerah. Tahu enggak, Bapak Soalisa? Bapak kan enggak ikut pilih keadaan solo, kan? Ini pendukung EPRD, nih. Ada yang... Pak, kita ini jangan melebar kemana-mana, Pak. Akan ya, kan ya? Pemda mesti berikan apa, nih? Kalau ketemu gitu, Pak. Tentu iya, jelas, kan? Pak... Kasih surat. Bapak tahu Pak Gusma masuk penjara gara-gara selepas surat tanah, gitu, kan? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Nah, itu enggak susah. Yang diminta dia, Pak, oh, Pak. Yang diminta, saya sebagai dekat DPRD. Yang diminta oleh Bapak ini ke DPRD waktu itu, tolong kami pertemukan dengan Bupati. Kalau itu pas itu. Bapak undanglah Pak Bupati itu, gitu, Pak. Tentu sebentar. Pertemukan kami dengan Bupati, kami ingin bicara baik-baik dengan Bupati. Karena ternyata ada masalah di tanah ini. Ternyata sampai dengan hari ini, surat sudah banyak masuk, ya. Tidak pernah diubris oleh Bupati. Bupati tidak pernah mau bertemu. Bupati itu memang begitu orangnya, Pak. KEDPRD itu enggak mau ikut, ya. Pak, saya pastikan, Pak, ya. Pemda sudah berapa kali, Pak. Bapak jangan terlalu menjelajah-jelajah Bupati itu. Tidak usahlah begitu-begitu. Tidak apa-apa, karena dia pembelaannya, Pak. Bela sihat itu, ya. Bapak inginnya, pertemukan kami dengan Bupati, kami ingin bicara. Tidak selesai dengan Sekda, tidak selesai dengan Kepala Dinas, tidak selesai dengan Suha Rizal. Selesai hanya dengan Bupati. Hadirkan Bupati, hadirkan Kepala Dinas, kami ingin ngomong. Ini tuntutan kami. Ini data kami buat anak ini. Bapak FPRD itu, Bapak Bupati itu, belum ada jadi Bupati waktu masalahnya ada. Bang, makanya saya tanya, Bang, abang kan Pemda juga nih, Bang, DPRD itu, apa yang bisa diberikan Pemda, coba? Bukan, bertemu lah kita dulu. Bertemu saja. Kalau soal pertemuan, Pak, sudah banyak, sudah banyak kali itu. Di mana, saya pastikan itu. Hadir bertemu di Solon Indah itu, di gedung Bupati itu, ramai-ramai Bapak ini datang, kaum beliau, pertemukan, adu data, Pak, ikut kami bunuh dulu, Pak. Akini, ikut kami tunjuk, Pak. Nah, di situ kekeliruannya, Bang. Bukan Pemda, kemudian mengadu data itu. Itu keundangan itu ada di BPN. Jangan dulu, tunggu dulu. Yang sekarang, Bapak kan mengatakan, mengklaim bahwa, dan tanah itu dikuasai oleh Pemda. Ini tanah kami, Pak. Apa bukti besok tanah itu dikuasai oleh Pemda? Bapak kadukan orang yang menyerombok tanah itu. Itu Bapak mengatakan, bahwa tanahku Pemda punya ke Pak A. Jadi, Pak Bangun sekundak. Kalau Pak Bangun, kami keduang ke Pak Polisi. Akhirnya Pak Bangun, ada yang keduang ke Pak Polisi. Ke tanah kami, wah. Ini menandakan bahwa, Bapak sudah mengklaim, itu punya Pemda. Itu kan. Sehingga, Bapak punya legasan itu. Artinya kan begitu. Ini pertanyaan, Bapak ini mengatakan bahwa, tanah itu dikuasai kan tak masuk tanah Pemda. Ada ke Pak. Nah, makanya arisen yang kita buktikan besok. Tanah itu dikuasai, dan ke Pak Bangun. Baik, kalau ingin mencoba sobat, tak selesai saja Pak Surisa. Baik. Sebelum-belum, kembali pertanyaannya. Nah, ini kan seharusnya tugas DPRD. Kita ingin tahu, seperti apa kondisi DPRD Keputusan Selonjus saat ini? Kalau ditanya DPRD, Pak. Susah lah kita menjawab. Apa ketawa? Susah lah kita menjawab. Banyak masalah yang sampai dikaduka ke DPD itu. Tapi minta maaf saya. Tapi memang banyak juga yang belum selesai. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Bukan hanya peserta Bukit Sampai dan Bukit Alapacara Resort, Pak. Tapi banyak hal. Termasuk siapa yang banyak yang mengkritisi CINANGKI. Saya atau Pak? Praksi bertiga yang mengkritisi. Bahwa ada CINANGKI tidak banyak. Jadi kalau boleh tahu komposisinya, anggota DPRD yang berdiri kebutuhan selonjus saat 45. 35. 35. Dari 35 itu kalau voting berapa itu? Hanya tiga yang tidak ikut. Hanya tiga yang tidak ikut. Makanya kalah terus. Kalau yang ingin mengkritisi kenejaan pemerintah. Kalah terus ya? Kalah terus. Makanya pansus ini tidak jalan. Salah satu penyebabnya begitu. Jadi, kenapa pansus ini diambat-ambat? Karena kalau sudah pansus, pasti muaranya bentar dirahkan. Kalau ternyata ada temuan dalam pansus ini, mesti dimunculkan hak angket atau hak interpelasi. Kalau sudah hak interpelasi ini, memayangkan pendapatikan. Ini yang diantisipasi. Ini masalahnya, Pak. Jadi, jangan kira-kira pansus ini sederhana. Kalau ternyata misalkan pansus sampai gate terbentuk nanti, lalu kemudian ada temuan di sana, nanti interpelasi berapa upati? Kalau sampai interpelasi ini sudah jatuh upati, Pak. Baik, ini dengan peta kekuatan hanya tiga yang biasanya vokal, apakah pansus ini bisa jalan lagi? Ini mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja. Tapi, pertanggung jawaban mori kita penerima masyarakat, sudah saya pegang. Saya sudah melaksanakan tugas, Pak. Personal hasil kan nanti saya dikeji. Tapi, pelan tidak, saya sudah mengatakan kepada masyarakat bahwa kerja-kerja DPRD sudah saya mengatakan. Ini hal yang paling simpel ya, solusinya ya. Beliau-beliau ini kirim surat ke Ibu Kepala Kantor BPN, mohon ukur ulang. Sudah, sudah. Belum selesai lagi? Belum selesai lagi, Pak. Sudah ada. Benar, saya sudah ada yang ngomong. Antarkan sama Pak Dewan ini, Pak, ke BPN, Pak. Hari itu juga pasti turun orang BPN ngukur, Pak. Memastikan itu tanah, Pak. Sudah, Pak. Kalau di BPN itu surat saya, sudah diminta alas hak. Kan sudah ada, saya sudah mempunyai alas hak. Alas hak, sudah dikatakan nenek mamak. Sudah dikatakan ketuakan. Sudah dikatakan wali negari. Itu alas hak saya. Saya antarkan ke BPN. Dari BPN berapa kali. Orang JPKP juga mengantarkan ke BPN. Dibilang BPN, ini, Pak, bukan kewenangan kami lagi. 40 hektare bukan kewenangan BPN-ATR kebupaten. Itu negara yang berhak, Pak. Itu juga untuk sementara. Kan Simpang Tanjung juga sudah menyurati BPN. Sudah, Pak. Sudah dikatakan, Pak. Pak, masalahnya begini, Pak. Sudah dikatakan, Pak. Sudah dikatakan sama BPN, Pak. Ada rumah makan yang katanya. Ada tanah ini yang katanya. Ya. Pemilik rumah makan itu antarkan surat ke BPN untuk tunjuk batas. Serhana, Pak, masalahnya, Pak. Itu kami yang bisa sesuai bentar, Pak. Pak, sebagai penacara PEMDA. Harus, Pak, tegak berdiri di tengah. Nah, makanya, Pak, kan. Jangan menunjuk batas itu, Pak. Menunjuk batas itu usah BPN, Pak. Bukan BPN, Pak. Sudah diukur oleh orang BPN provinsi. Baik. Ini sudah punya, Pak. Bapak sudah aman. Oke. Pandangan, Pro. Silakan, Pro. Baik. Sudah diukur sama BPN itu. Untuk melihat, ini kan saya mau membaca kasus di sini, ya. Tak ada realisasinya. Tak pernah baca itu, tak pernah baca itu. Tak pernah ke lokasi, ya, Pak. Ya. Jadi, saya membaca di sini. Nah, sekarang adalah sesuatu yang aneh juga menurut saya. Ini ya, Pak. Suarizal, ya. Siap, 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 siap salam, Prof. Dan, rasanya, PEMDA mengatakan ini haknya. Tapi, PEMDA itu kan juga sudah tahu, dia. Kalau hak itu buktinya apa? Sejujurnya. Nah, sertifikat. Walaupun sertifikat itu dia punya, tapi dia bukan privat. Tak bisa dia mengadukan hak-hak milik dia. Yang privat itu, yang stilionat itu, yang masuk ke tempat orang itu, hak milik. Misalnya, saya mempunyai milik, masuk saja dia ini kan. Baru saya adukan stilionat namanya itu. Pencaplokan hak milik orang lain. Ini untuk kepentingan umum. Prof, saya tanya, bagaimana kalau tanah itu sudah masuk dalam kartu invetize barang? Harus kita cek, loh. Masuk dalam aset daerah. Masuk dalam aset. Salah, itu ke PTKI, masuk aset semuanya. Salah, saya bilang. Kalau salah atau benar kan kita uji dulu, tapi kenyataan sekarang, Profes sudah lama, itu masuk dalam data aset, Prof. Pengelolanya, Dinas Pariwisata, Prof. Dalam peraturan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bukti tentang pengaturan hak bagi negara yang untuk memasukkan asetnya, sertifikat. Baca itu, sertifikat. Sudah ada tidak sertifikat hak pakai penda atas tanah ini? Walaupun sudah ada, seandainya. Kita tidak mempersoalkan realnya, tapi kita mempersoalkan kasusnya. Walaupun sudah ada, penda ini mempergunakan haknya untuk kepentingan umum. Jadi tidak bisa dia mengatakan, itu hak milik dia, yang bisa dikatakan itu adalah stilionat, mencapuk tanah orang lain, itu adalah kepemilikan, Pak. Nah, itu dia ya. Namanya stilionat undang-undang. Kalau hak pakai, tidak bisa melaporkan orang yang dulu punya tanah itu? Hak pakai belum keluar? Belum. Hak pakai belum keluar? Kalau seandainya gitu. Tadi kan seandainya belum keluar. Berandai-andai pun hak pakai. Tidak boleh melaporkan warga. Hak pakai itu tidak boleh melaporkan warganya. Hak milik yang boleh. Kalau tidak pakai, eh Pak, terus baik-baik dia kepada warganya. Namanya saja pemerintah. Mengayangi masyarakat kan. Pak, itu kan dulu lah Pak Agyan ke kami. Ha, tanahku. Alah kami buatkan sertifikatnya hak pakai. Akhirnya, kenapa Pak masuk? Jadi, apa masalahnya Pak? Dikaduhkan. Diterima masyarakat itu. Tidak langsung ke polisi. Masa itu pemerintahku tidak mempunyai hak milik. Dia mempunyai hak pakai, mengurus masyarakat. Dia kan administrator. Kewendangannya ada yang mengatur. 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 Bukan memiliki. Bukan owner. Tapi mengatur. Cuma, cuman mengarah ke owner lain. Sudah hak milik seperti yang milik. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Itu menurut saya yang terjadi. Jadi, agak keliru juga. Misalnya, kalau pemerintah mengadukan. Itu menurut saya, tuh. Kenapa pemerintah melaporkan masyarakat itu? Karena dia merasa di Bukit Cambai ini, dia memang salah semua. Ini beda loh, Pak. Beda hati saya. Bukit Cambai ini, beliau ini bilang ala panjang. Ala panjang risau ini, Pak. Ini adalah penyelian isu ini. Ini saya menilai adalah penyelian isu. Karena Bukit Cambai itu memang total salah semua dia itu. Ya, jadi dialihkan isu supaya demo masyarakat tentang Bukit Cambai ini bisa terhimpit. Isunya yang naik, masyarakat yang korban. Itu saya melihat. Kan kenyatanya anaknya siapa? Bukit Cambai itu memang melakukan semua kesalahan-kesalahan ini, gitu kan. Terancam anaknya bupatinya Epi Asda yang memerintahkan kepala dinason melaporkan. Itu saya melihat. Baik, ya ini masuk ke Bukit Cambai. Ini sebentar ya. Bukit Cambai itu ya? Itu nggak ada laporannya, Bang? Iya, memang tidak melaporkan. Memang tidak melaporkan. Bukan melaporkan. Tapi untuk menghimpit isu ini. Bapak melaporkan penyerbuatan. Kan itu? Jadi, adik sedari yang membangun di tanah orang tua saya, dibangun rumah permanen, duduk dalam itu membangun rumah permanen semua, itu tidak Bapak melaporkan. Warna baru itu termasuk AGU itu, Pak. Dijual orang. Siapa itu yang salah? Pemerintah yang salah. Rumah makan warna baru itu? Dikularkan warna baru masuk. Punya siapa itu, Pak? Masuk, termasuk Pak Perancis dulu diukur itu. Masuk. Nggak dilaporkan? Nggak dilaporkan. Pengalian isu ke Pak? Nah. Di sawah orang tua saya, di tanah orang tua saya, dia sedari membangun rumah permanen. Digarup semua. Nggak dilaporkan itu. Nggak penyerbuatan itu. Di telur dalam AGU 2 itu sudah membangun permanen semua, Pak. Di AGU 1 kami ditekan terus. Bagaimana itu pemerintah? Pemerintah, pemerintah, pemerintah kami dan pemerintah ini. Ini kita tanya. AGU 2 dibiarkan dan sudah dibayar, ganti rugi? Dikembalikan kepada warga. 96 itu ada suratnya di Sedeni. Kami lihat sama Sedeni. Baik. Tahun 96 itu AGU 2 dikembalikan. Dikembalikan. Itu masyarakat itu yang tidak. AGU kami dipakai. Yang tidak diperkenalkan dipergunakan oleh orang Perancis. AGU 2 ini atas nama siapa, Pak? Itu milik masyarakat terbunyalam. Sama AGU itu sama. Keduanya terbitnya, Pak. Terbitnya keduanya sama. Masih di tangan orang pemegang AGU tapi ke AGU-nya sekarang. Di saya sudah saya dapati. Dan saya sudah telurusuri sama orang pemegang AGU. Saya tidak menjual tanah. Cuma yang diganti kejadian saya. Kerugian saya menyambung AGU. Sudah saya telurusuri, Pak. Ya, kembali ke Pak Deni ini. Pak Deni ini kalau Pak Deni... Apalagi saya menyerobot. Kami menyerobot. Ya, tadi dulu, Pak. Kalau dari DPRD mengamati sejak bupati ke bupati itu apakah ada punya niat yang baik antara bupati mana yang ingin mengembalikannya ke hak masyarakat? Sejak Pak Gamawala. Sekarang untuk mengembalikan mungkin tidak. Tetapi paling tidak kita mesti hadir untuk menyelesaikan. Dan setiap bupati itu ada punya... Tidak, tidak ada masalah. Baru kali ini muncul masalahnya. Artinya mungkin karena AGU ini sudah selama terpakai katanya sampai 2013. 2013 AGU itu sudah habis kan? Artinya tentu masyarakat itu ingin menindaklanjuti tentang kepemilikan tanah ini kembali. Bisa tidak tanah ini menggarap kembali karena AGU ini sudah habis. Itu saja. Sejak 2013 mulainya. Namun, munculnya itu memang sudah 2020 ini hangatnya. Itu masalahnya. Dan menurut Pak Deni, saat bupati Gusmal itu sudah punya itikat baik saat itu. Ingin mengembalikan kepada... Bukan mengembalikan mungkin. Masyarakat juga tidak minta untuk dikembalikan. Cuma ingin dipasti memastikan ini tanah bisa tidak kami garap kembali. Mungkin itulah separohnya. Ada karena di AGU 1 sudah AGU 2 sudah dikembalikan. Nah, mungkin tidak AGU di AGU 2 1 ini yang punyakan kaum bendang ini yang separohnya sudah tidak terpakai. Bisa tidak kami garap kembalikan? Itu saja masalahnya, Pak. Itu yang ingin dipintai. Yang diinginkan oleh suku bendang hanya untuk menggarapkan atau memang dikembalikan? Dikembalikan hak kami, Pak. Iya, dikembalikan. Yang dikembalikan hak kami. Ini, Pak. Oh, khadis sebelum ini sebelum ini apa saja yang dilakukan di dalam PIDATU di dalam panjara satu berdiskusi dengan kami, Pak. Iya. Diberitahu kami saya mau memagar, Pak. Kalau Bapak pagar ini nanti lain takkan lalu penjahit lalu ke lindang, Pak. Kalau pemerintahku kami rakyatku tak tahu kami lupak. Begitu kan, Pak. Juga khadis-khadis sebelumnya. Kecilnya kami memagar aset nanadu kami pagarnya. Asetku kan bangunannya. Asetku kami pagarnya. Bayu kami panggil kami, Pak, di orang khadis perisata. Baru nanti ini kami dikecil penyerbuatan, Pak. Apa yang kami serobat? Di zaman itu. Kami mengadu-idak meminta sering di zaman Bupati dulu Pak Gusmal itu dibolehkan untuk menggarap? Dibolehkan. Bahkan dipinjamkan, Pak. Dipinjamkan ke orang pengusaha ke orang Medan untuk meladang di situ. Kami tentu tidak selesai, Pak. Kami menggarap, itu satu lagi, Pak. Pembuangan sampah itu setiap pembuangan sampah pasar alam panjang pasar simpang ke tanah kami. Minta izin kepada saya, Pak. Wali negari minta izin sama saya. Orang pasar minta izin sama saya. Itu tandanya milik saya. Untuk membersihkan itu, Pak. Orang pemda yang membentuk kami. Dibantu kami, Pak. Mendatarkan tanah itu, menimbun tanah itu, dikirim skapator di orang pemda. Dibantu kami, ya, Pak. Sudah dikerjakan beberapa hari. Sudah senang, Pak. Orang lingkongan hidup, orang apa, ibu-ibu pinta, ibu-ibu namanya itu. Sudah senang, Pak. Ditambah lagi, Pak. Jadi, kita lihat, sudah didatarkan. Oke, Ibu, sudah. Oke. Saya mau bahas yang Bukit Campai tadi. Kalau menurut Prof, Bukit Campai yang dijelaskan oleh Pak Dutuk Nofraldi ini, ternyata negari tetangga yang memberikan. Kalau dia mempunyai hak atas sesuatu, tentu yang mempunyai hak itu, yang memberitahukan, Tapi ini, yang memberitahukan bahwa tanah ini adalah orang ini. Tentu tidak punya hak dia. Negari Kapong Batu. Negarinya negari apa? Saya tidak tahu. Jadi, yang mengatakan ini tanah ulaya dia, orang ini kan kita ceritanya. Lain sekali ceritanya itu. Tidak boleh sebenarnya. Menurut-menurut. Yang punya hak saya, masa dia tidak tahu? Tidak tahu, ya kan? Hak saya, kan? Hak saya itu kan terhubung. Makanya saya katakan hak atas tanah, terhubungnya manusia-manusia berkelompok itu dengan tanah dia. Dan terhubung. Itu menjadikan hak ulaya. BPN seharusnya tahu dia, kan? Apa? BPN seharusnya tahu kenapa negari ini yang mengeluarkan alas hak. Tapi kenapa tetap dikeluarkan? Sudah dikeluarkan? Jadi belum ada alas hak. Oh, belum ada? Maksudnya seperti ini. Jadi, BPN itu gila-bila BPN itu namanya, ya? Ada, katakan BPN ini menggarap. Ada BPN ini di sini. Boleh saja, nggak apa-apa. Kalau saya, karena akademis. Lalu datang pengusaha bernama Arsila, BPN ini sifatnya menggarap. Yang memilih, itu nenek mama. Karena ulaya kan seperti itu. Lalu di? Jual penggarap. Jual penggarap, gitu kan. Lalu karena ingin jual, tentu butuh surat-surat. Kan tidak mau menandatangani. Ya, jadi tentunya sebagai ketua. Kan dia yang harusnya. Tapi karena dia tidak mau menandatangani, yaudah dipindahkan ke negari sebelah. Nah, gitu. Jadi kan begitu. Nah, saat ini sertifikatnya sudah belum keluar, belum ada ya? Iya, makanya saya katakan di sini. Jadi bukti? Iya, sertifikatnya tidak ada. Bukti bahwa yang atas nama Arsila itu sudah punya tanah itu memang apa? Ini, sudah dijual 7 ribu per meter. Nah, kepada Arsila. Bukan notaris. Bukan notaris. Ya, kalau notaris berarti benar. Berarti pekerjaan dia. Di bawah tangan. Sementara kan orang-orang itu orang pintar yang tahu hukum semua itu. Oke, saya komentarin dengan jual beli ya. Nah, sekarang konsepnya ini adalah tanah ulayat. Tanah ulayat itu apa? Tanah ulayat itu adalah tanah milik bersama yang tidak terbagi. Berbeda dia dengan milik bersama yang terbagi. Medehkenat namanya kolektif. Jadi, dalam Undang-Undang Pokok Agri ada Pasar 16 namanya itu. Itu tanah milik bersama yang kolektif bisa dibagi-bagi. Tanah ulayat ini tanah milik bersama yang tidak bisa dibagi. Dengan nama bermacam-macam. Sumatera Barat memakai nama tanah ulayat. Bagi Sumatera Barat, tanah ulayat ini tiga versi. Tiga versi itu ulayat yang berada dalam satu kelompok rumah gadang, ulayat kaum. Nah, kumpulan dari kaum-kaum ini ulayat suku. Nah, ada ulayat negari. Ulayat negara ini dikatakan orang Sumatera Barat mengklaim itu tanah negara. Salah saya bilang. Nah, itu harus diperhatikan nanti, Pak. Kenapa ada mikir? Bapak, dia pada hancangan Undang-Undang yang akan dibikin sekarang ini. Itu mengerikan itu. Karena tanah ini dimiliki oleh ulayat itu. Dimiliki hak itu. Dalam Pasar 3 adalah hak ulayat. Nah, memang dikatakan ada pembatasannya. Sepanjang masih ada. Nah, kan di Sumatera Barat masih ada. Masyarakatnya masih ada. Nah, sekarang dijual belikan. Berarti salah ya, Prof ya? Nah, jual beli hak atas tanah dengan Pasar 16 itu hak individual, Pak. Jual belinya wajib di PPAT. Pasal ketentuan dari Undang-Undang nomor 5, Pasar 19, PP24, PP36. Berarti salah ya, Bu? Salah, nggak bisa jual beli dengan dibawah tangan. Ini nggak bisa, salah ya. Tidak bisa beli hak atas. Ya, berarti ini bisa kembali diambil sama masyarakat. Bisa, Bu? Nah, satu lagi. Mengangkut jual beli ini ada dua konsep yang masih berlaku di Indonesia. Satu konsep UUPA, satu konsep hukum perdata. Dalam konsep hukum perdata itu, tidak dipikirkan oleh orang Indonesia lagi. Kenapa demikian? Jual beli adalah konsep hukum perdata. Kalau jual beli, konsensus. Dengan konsensus sesuai saja, suatu dia jual beli, katanya. Meskipun barang belum dikasihkan, meskipun barang, sudah terjadi, katanya. Itu dibataskan betul oleh Undang-Undang pokok agresia. Nggak bisa kami mempergunakan itu, karena kami mempergunakan konsep real, kata Undang pokok agresia. Nyatuh mana tanah itu? Alah doa tanah itu. Dicek pilih tanah itu. Setelah cek, bikinkan penjualan itu dengan Undang-Undang. Maka keluar dari Undang-Undang pengaturnya bahwa jual beli itu wajib di PPAT. Bukan di notaris. Di notaris juga salah. Artinya ini belum ada kekuatan. Belum ada kekuatan. Dan seharusnya masyarakat pemilik tanah kawasan. Itu dibalui konsep. Konsep jual beli boleh, ya. Konsep jual beli kita terima. Ada yang berkingan untuk menjual, konsepnya dia ada, kan. Tapi realisasinya... Sekarang saya tanya sama Prof. Kalau tanah ulayat, luruskan kalau saya salah, ya. Kalau tanah ulayat, alas haknya adalah keputusankan. Betul, ya, Prof, ya. Kalau dia tanah kawasan, maka alas haknya adalah ranji. Salah nggak saya, Prof? Nah, alas hak. Ini karena dokumen itu ranji, Prof. Bukan SK kan, Prof. Alas hak. Nah, makanya Prof dibomboangi sama yang depan ini, Prof. Ya, gimana? Coba-coba anda ulangi. Nah, apa tanah yang dijual itu, Prof? Tanah garapan, Prof. Siapa? Siapa bilang itu tanah garapan? Eh, Anda itu bicaranya. Nggak. Kan saya tanya sama, Pak. Itu tanah ulayat, ya. Nah, tanah ulayat, mana SK-nya? Apanya SK-nya ada. Mana waktu SK-nya? SK-nya ada. Bang, itu lampirannya apa, Bang? Ranji itu lho, Bang. Ranji apa? Yang mana? Itu, Pak, itu apa tuh yang telah tangan, segala macam itu, Bang? Iya, Anda baca lah. Tengoklah. Tanah garapan nggak dibilang sini? Hah? Siapa yang membuat tanah garapan? Saya mau tanya sama Anda. Apa yang baca itu tanah garapan? Iya, siapa yang membuat ini? Ya, makan. Saya mau nanya sama mana surat ini kami yang membuat atau dari golongan Anda? Coba. Nggak, coba dulu. Coba. Nggak, saya mau nanya. Anda yang membuat. Atau kami yang membuat surat ini? Bang, ini orang yang nekel, ini yang bikin, bukan saya yang bikin, Bang. Berarti kan, ini kan kompletan Anda, ini. Nah, Bang, jangan bilang kompletan, Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Artinya kan seperti ini. Jangan emosi, Bang, Bang. Saya tidak emosi. Bang, rumah sukunya ada, Bang. Tanah ulayat, alasannya kan, Bang. Kalau tanah kaum, ranji, Bang. Ini tanah ulayat nyata. Bang, makanya, Bang, kalau dia tanah ulayat, ada SK-nya, Bang. Karena dia tanah kaum, karena dia tanah garapan, ada ranjinya di sana, Bang. Tindak siang mengatakan ini tanah kaum siapas. Nah, makanya, Bang, kan, itu kan ada itu orang-orang di sana itu. Yang ada batas kiri-kanan, dia mengakui, dia tengah tangan. Ada mama kepala warisnya, ada si pengarapnya. Lo, lo beginilah. Di sini kan, apa itu? Mana ini? Kepala jorong, mana bukannya ini? Nah, Bang Lakori itu kepala jorong itu, Bang. Apa dia mau tekan gitu kan ya? Nah, ini dia gitu lah. Ini surat bukan, kan, simpang tajuan yang akan sampai. Ya, jadi, satu-satulah dulu, Bang. Ya, ya, ya. Kalau soal teritorial, nanti kita perdebatkan, Bang. Ini soal alasak dulu, Bang. Iya, kan, rekomendasi alasaknya. Kalau soal wali nagari yang menatangkan, ini, Bang, confirm. Iya, ini. Tidak error objeknya, Bang. Inilah. Karena itu sudah diperdebatkan di tempat lain, Bang. Nah, dengar dulu, saya dengarkan ya. Ini, rekomendasi alasak ini, yang seharusnya simpang tajuan yang sampai. Itu kan versi Abang, kan, Bang? Kok versi? Kok versi, kan, ya? Bukan. Bang. Ini saya mau tanya, Anda yang punya mobil, orang lain yang menjual? Mau nggak? Loh. Kan itu yang saya tanyakan. Yang ini masalah begitu. Kan itu yang saya tanyakan. Yang punya tanah ini, yang punya tanah ini, simpang tajuan yang sampai. Keluarnya dari kampung Batu Dalam. Anda benarkan itu. Loh, bagaimana? Saya tidak membenarkan, Bang. Benarkan itu yang saya bilang. Ini, surat ini. Nah, surat ini yang membuat bukan kami. Kan? Bukan kami. Makanya, Bang, ya. Masyarakat yang merasa diudihkan, itu sudah mengadu ke mana-mana, Bang. Mereka mengadu, ya, Bang, ya. Dan itu sudah tuntas, Bang. Sudah jelas. Coba, coba, apa? Coba, coba. Sebelum diberkati lagi. Prof, Prof, lagi, ya. Terus menengahin. Bagaimana, Prof? Bersalah lagi, campain nih. Nah, kalau saya mengatakan ini kan persoalannya, ini adalah debat antara mereka dalam kasus nyata mereka. Si Pak Doktor ini mempertahankan argumentasinya, bahwa setiap hak atas tanah itu punya alas hak, katanya. Sebenarnya, Pak Doktor, ya, dalam undang-undang pokok agrarian memang betul untuk memberi alas hak itu ada namanya, titel haknya itu apa yang menjadikan dia diberikan hak milik, gitu kan. Kalau dulu dibeli, ada bukti kita, tapi itu damai, ya, kemudian diukur ulang kembali. Setelah diukur ulang kembali, yang mengatakan, baru diperjual belikan. Siapa yang memperjual belikan ini? Orang yang berhak. Yang berhak itu apa? Yang punya sertifikat. Tapi kalau nagari punya sertifikat, kan dia belum. Belum ada diperbolehkan oleh undang-undang. Karena apa? Yang terjadi di Sumatera Barat ini baru tanah kaum dan tanah suku dijadikannya hak milik kacau. Pertama, kacau. Menurut saya, tidak bisa. Saya sudah beberapa kali nih, dari penelitian saya tadi, 2002, saya sudah saya katakan, inilah penyerobotan kepada undang-undang pokok agrarian ingin menghancurkan hak ulayan itu. Mana mungkin Pak hak milik bersama menjadi hak milik individu? Kacau, kan? Terjadi dalam perda kita, nomor 6 itu Pak. Sekarang dianulir lagi, oh iya, ulayak suku dan ulayak kaum itu hak milik itu. Dibagilah dengan ketua, ada keputusan kanwil BPN itu nomor 500 ya. Dikatakannya, sertifikatkan saja dengan hak milik. Yang tanah nagari itu, dikatakannya adalah tanah pengelola. Oleh itu, tanah pengelola itu ada dengan hak pengelolaan, hak pengelolaan tanah negara. Maka itu dikatakannya tanah negara. Kan di situ kacau-nya. Nah, karena tanah negara tidak bersertifikat. Tapi karena tanah-tanah negara, diberikanlah kepada pemerintah dengan pengelolaan. Di pengelolaan itu nanti bisa hak guna usahanya pejabalikan, hak guna bangunannya bangun, hak pakainya pejabalikan. Nah, itu titel untuk memberikan alat hak privat. Nah, kini dalam PP nomor 18 tahun 2021, PP 18 tahun 2021, pasal 1 butir ke-13 dekas-dekas mengatakan bahwa tanah, hak ulayak itu tidak ada lagi di atas tanah. Karena tanah ulayak itu tidak bisa dilekati dengan hak. Jadi tidak terhubung, ini terhubung juga tanah menguasainya. Ternyata kasus Bukit Cabai harus seharusnya masyarakat. Di dalam Bukit Cabai ini, kalau mereka mengatakan punya hak itu adalah kaum si Cabai itu, kaum apa yang ada dua kaum tadi ya. Ya, dialah yang mengatakan bahwa ini tanah saya. Bukan orang ini yang mengatakan bahwa tanah ini. Tidak logika. Saya ini kelompoknya misalnya kelompok suku ini. Ya, ini akta jual beli kan sudah ada, tapi di bawah tangan. Akta jual beli itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak berlaku berlaku itu. Tahun 60-40 lah. Kalau tahun 60-40 lah. Setelah tahun 60, Undang-Undang Toko Agra mengatakan bahwa 61 keluar PP. Namanya PP 10 tahun 61. Semua jual beli berdasarkan pejabat pembuatan akta tanah. Tidak bisa. Kemudian datur lagi keluar dengan PP 24. Kemudian datur lagi dengan PP 27 tahun 1998. Bahwa jual beli harus dihadapan pejabat pembuatan akta tanah. Tegasnya artinya ini masih tanah negari tanjung. Ya, karena yang ditempatkan oleh suku negari itu. Dengan apa namanya itu? Tidak tahu lah. Simpang Tanjung Anang Beng. Itu dia yang punya. Ya tentu kan beliau ini, ya saya kalau dosen saya salah ini harus saya benarkan juga ini kan ya. Tapi memang si beliau ini tidak tahu kondisi lapangan seperti apa. Saya kan dah bilang, saya enggak tahu lapangan cara. Cuma tahunya lokasi di sini. Pemberitan di sini, iya tidaknya itu kan fakta. Nah, logisnya memang begitu, bu. Iku tanahnya si ku punya, wak. Karena negariku punya. Maksudnya dijual dengan ku, wak. Atau di Bali, wak. Orang ikut di Bali, punya tanahnya orang si ku, wak. Iya, kan kecewa. Itu logika umum maksudnya. Ayah. Enggak bisa dibuka sama mati doang. Tidak harus dokter hukum dulu, ya. Tidak, harus di sini dulu, lho. Kemaka di bawah-bawah ceritanya Pak Naisar, tetap orangku punya, Pak. Akhirnya dijual dengan orang si ku, wak. Ada di Bali, wak, orang-orang wali, Pak. Orang si ku itu menganggur saja. Ikut yang terjadi, Pak. Ada keberatan dengan mereka, Pak? Itu berat. Ada, kan ya? Nah, makanya sampai ke kepolisian, Pak. Nah, polisilah kemudian mencari titik tengahnya, Pak. Coba, apa titik tengahnya? Coba, coba, coba. Sebutkan titik tengah yang di Kapolda itu. Saya tidak ikut, coba. Kalau dukung ini agak mahal, saya bagikan ke Pak Naisar. Coba, kalau memang iya, coba. Hasil gelar tanggal 20, Pak. Iya, coba, coba, bacakan. Hasil gelar tanggal 20, Bang, ya. Memang tidak ada penyerobotan, Bang. Iya, menurut siapa. Tidak ada pidananya. Harus diselesaikan secara pendata. Saya tidak mengatakan ada pidana atau pidata di sana, tapi apa yang dilakukan itu salah itu, kan. Iya, saya tidak mengatakan. Kan, Bang. Saya tidak mengatakan itu, Bang. Kalau ada yang salah, Bang, ya. Yang disebut mafia tanah yang dilakukan kepolisian, itu, Bang, sudah masuk penjara di sekarang itu, Bang. Tidak, saya tidak mengatakan ada berdata atau pidana. Yang jelas, proses ini salah. Masa iya, Anda punya mobil, orang lain yang menjual. Salahnya di mana, Bang? Salahnya di mana? Coba selesai, 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 ya. Loh. Salahnya di mana, coba? Kalau Anda punya mobil, saya tidak mau. Saya mati saja yang menjual. Kalau transaksi jual-beli, harus orang yang punya yang bisa menjual. Betul, itu memang yang punya, Prof. Loh. Itu memang yang punya. Kalau dia yang punya, dia harus punya bukti. Kok tanah, kok dikuasai, kok kaum A. Kaum A yang punya, masa kaum B yang menjual? Kalau dalam logika, salah. Ada, Prof. Ada, Prof. Ada. Saya... Ini karena beliau ini sudah siap-siap di Provok Adata, ya. Bukan, saya buka merapakan asal. Begini, loh. Nah, di Minangkabau itu... Bang, dua lembaga penegak hukum sudah menguji itu, Bang. Tidak, saya mau... Indibasi ini, Bang, gitu, kan, ya. Tidak, Anda benang, kan? Di Minangkabau itu, ada hak tanah. Ada hak tanah, kan, gitu, ya. Tidak, sebenarnya, tidak cukup sama dia. Saya debat, ya. Ya, betul, Bang. Ya, harusnya dengan penghormasannya. Harusnya, apa itu... Semestinya, begitu, apa yang ada di, Bang, keperluar, Bang, keperluar, Bang, keperluar, Bang, ya. Pak, Pak, Pak Doktor, yang terjadi di bawah itu bukan seperti sekitar, ya, Pak Masa, Pak Baca itu. Apa yang terjadi? Kalau ketua kan tidak setuju, pecah ketua, kan? Kalau tidak setuju, ke luar, Bang. Bang, ini kita bicara soal alasan, Bang, bukan soal itu. Ini tentu, Bang. Si A mengaku dia punya tanah. Ini kaumnya. Ini mamaknya. Dia ternatangan semuanya. Ini sepadangnya. Loh, mana mamaknya? Loh, coba, Anda lihat. Ini surat. Kita lihat dulu. Apa yang terjadi itu tak seinggah yang seperti Bapak. Iya, itu makanya. Kami yang mengalami di bawah. Jadi, Pak, yuk bercerita. Pak, jangan bercerita. Pengacara salah dapat laporan dari tembaknya. Masa ia ada di kantor wali dan tidak setuju, usir ke luar. Aduh, Pak, ya? Nah, Bapak itu usir. Ada. Aku akan bawa usir dulu, Pak. Itu dia perang pun, ya? Itu bakul. Nah, itu ternatangan siapa, Pak? Coba, ternatangan siapa? Coba, Pak. Coba, Pak. Ya, bapak saja yang baca ternatangan siapa, Pak. Nah, ini surat. Suratnya pernyataan. Itu pribadi, Pak, ya? Coba, Pak, Bapak baca dari atas biar-biar ini tahu, Pak. Oke, disaksikan, lah. Saksi pihak pertama, Jackie. Saksi pihak kedua, Agus Bambang dan Juwebang. Nah, lalu diketahui penggulul lindang tidak ikut mendadakannya. Kepala Jorong Airara Utara. Nah, objek Airara ini masuk kepada negari Kampungan Bati Dalam. Kok kata bapak, kan? Kok kata bapak? Loh, kok emang kata siapa? Loh, kok kata bapak, kata siapa? Loh. Lokasi tanah dengan pejabat yang mendatangannya ini confirm, Pak, cocok, Pak. Eh, dimanalah, Pak. Coba, coba, coba. Ya, makanya bapak buat datari sih, Pak, datar, kan, ya? Karena apa yang bapak katakan ini, Pak, Kalau Bukit Cambai itu adalah milik Kampungan Batu Dalam, otomatis masyarakat Danau Bawah itu, Bu, semuanya, KK dan KTP itu harus Kampungan Batu Dalam. Karena Bukit Cambai itu berada di jorong Danau Bawah. Nah, kenyataannya sekarang semua masyarakat itu mempunyai KK, KTP itu masih simpan Tanjuan Nanampe. Nah, orangnya simpan Tanjuan Nanampe, tanahnya Kampungan Batu Dalam rendah. Tidak, tidak bisa konekti dengan tanah, Pak. Lucu, lucu, ya? Ya, Pak, ya? Eh, mungkin tidak orang-orang yang tinggal. Saya tidak bisa punya tanah di dalam tanah, orang yang tinggal di sana. Ini kalau dua, dobar kusir terus. Pak Deddy siaranku. Nah, kesederhana saja, Pak. Kalau memang ada kesalahan sejak awal, maka segala sesuatu dana APBD yang dikeluarkan untuk membangun itu, maka jadi salah, ya, Pak. Itu jadi masalah sekarang. Sekarang dana APBD berpemilihan yang dibangunuh. Sekarang jadi masalah nggak, Pak? Apanya? Sekarang jadi masalahnya kita permasalahkan yang dibangun ini, Pak. Jadi kita permasalahkan nanti. Atau tanggal tiga, Bapak dengarkan. Kan nanti, kan, Pak? Sekarang tanggal tiga, Bapak dengarkanlah. Saya persalahkan ini di perikunan. Kami tunggu, Pak. Bahwa ada proses sejak awal yang tidak sesuai dengan prosedur. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Nov itu. Bahwa masa iya ada tanah orang kebuang simpang Tanjuan Nanpik, dijual oleh orang kebuang ke dalam. Ini kemana-mana tidak bisa dibawa itu. Pasti itu juga rumus itu, Pak. Tidak bisa logika sehat kita menerima tanah orang sebuah ini dijual oleh orang ini dan dibenarkan oleh kita. Apagaimana Ustaz kita menerima itu? Baik, karena waktu sudah di penghujung, minta calling down. Ya, mulai dari masukan, dari Bung Friza. Kalau menurut saya, walaupun ini sebuah kekeluruan, mestinya pemindahan melalui penasihat hukumnya mencabut kembali orang atas penyerobotan tanah. Karena apa? Pemindahan belum bisa mengklaim bahwa ini adalah hak pakaiannya itu satu. Kemudian proses sedang berjalan di antara dua sisi cara pandang yang berbeda. Itu yang paling arif penyelesaiannya. Kedua, kembalilah duduk bersama, cari solusinya, karena wajar dan sudah sepatutnya masyarakat ini mengadukan persoalan-persoalannya kepada pengeruntah daerah. Dan justru sangat tidak elok ketika itu disampaikan, dibalas dengan pengaduan kekupulisan. Ini yang mesti diselesaikan. Kita tidak ingin persoalan di Solo ini menjadi seperti api di dalam sekang. Karena yang akan rugi itu masyarakat Kabupaten Solo. Kalau Pak Suarizal berakhirnya rezim, dia akan berakhir. Pak Epi ketika tidak terpilih, Bupati Tukerode berikutnya, dia akan meninggalkan Kabupaten Solo. Nah, ini yang kita sayangkan. Sementara yang tinggal, masyarakat yang ada di Kabupaten Solo itu akan selalu dihasilkan dengan pertikaian-pertikaian. Karena legacy yang dibangun itu di legacy yang tidak baik. Kita berharap agar ini tidak terjadi dan DPRD kita ingin selesaikan Pansus ini, cari hasilnya, kemudian sampaikan kepada anggota DPRD yang 35 orang itu saya pikir dia masih punya hati nurani. Selesaikan. Apapun kepentingannya, apapun hasilnya, tapi lalui proses ini secara bijaksana dengan hak-hak yang melekat. Punya hati nurani mungkin ada, tapi berani atau tidak? Berani atau tidak. Sampai kan. Saya pikir, Bupati kita ini objektif juga orangnya kalau disampaikan secara objektif. Kita berharap tidak berakhirlah gotok-gotokan ini, DPR dengan eksekutif, dengan Bupati. Kemudian berilah masukan-masukan yang objektif dan membangun. Nah, jangan karena menggunakan tangan-tangan profesional, kemudian dikadukan masyarakat. Ini yang kita sayangkan juga terhadap penasar hukumnya ini. Ini yang kita sayangkan. Kita berharap besok atau lusa, dan seterusnya, pengaduan, pelaporan terhadap penyerupotan tanah ini harus dicabut kembali. Ini harapan kita. Terima kasih. Oke, dari versi Kan Nobulari, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin terakhir ya. Dari ujung gitu ya. Yang saya dua saja. Yang pertama itu, saya mau ingatkan kepada siapapun gitu ya. Barang siapa yang mencoba menjalimi masyarakat gitu ya. Saya ring depan yang akan melawan, termasuk itu DPR juga pemerintah. Ini saya tegaskan di sini. Ini kan publik tahu. Jadi barang siapa yang menjalimi masyarakat, saya ring depan yang akan membela masyarakat. Apalagi itu negari Simpantan, Jona Nampe, tempat kelahiran saya gitu. Yang kedua, perlu kita ingat secara bersama gitu ya. Matahari itu memang bersinar terang gitu. Tapi, tanpa kita sadari, bisa membakar kulit kita. Dan ingat suatu saat, bintang itu pasti bersinar. Ya, demikin. Terima kasih. Baik. Oke, saya kan Pak Nusam. Terima kasih, Pak. Cuma dari saya, Pak, kan dari awal sudah saya bilang, ingin duduk bersama dengan Bupati. Itu saja sebenarnya. Pemerintah daerah. Bagaimana baiknya. Kami bukan melawan Bupati, bukan apa enggak, Pak. Jadi, tentu. Waktu pilkada dulu, Pak Datuk milih Pak mendukung Pak Epi ya? Mendukung, Pak. Si John Pandu kemanakan saya. Itu mendukung kami. Jadi, kami kini minta bertemu. Kalau umpama dia bilang, ini punya saya, silakan. Tapi ada bukti. Secara baik-baik kan itu. Jangan kami diserobot-serobot. Jangan kami dibilang menjerobot tanah. Tanah apa yang kami serobot. Sedangkan nenek moyang saya di sana, sebelum ada negara ini, sudah di sana. Sudah berapa kali keturunan. Ada ranji keturunan. Ada sawal adang kami. Sudah bergolak, Pak. Ini cerita sedikit. Sudah bergolak, Pak. Ambo baru di SD baru, Pak. Siapa bergolak itu sawah. Oh, apa sedulunya? Istilah kalau di kampungan liat sedulunya. Kau yang menjadikan sedulunya, Pak. Sampai 2,000 padi terjadi. Ambo mencangkul. Di lokasi. Di SD apalah. Ambo membangkul sawah itu. Abang HN kini pemda punya. Tak diganti, Pak. Kok diganti, maka kami menentui. Tanah yang penggantian tanah, kok kami tak diagia, Pak. Orang yang tak punya tanah, yang tak satu merambah sebatang sama, dua, diaagia 2 hektar. Dan kami tak. Di campuran kami, di ilang nama kami. Apa kerajaan kami? Itu. Cuma kami meminta, selesaikanlah secara baik. Kalau ada bangunan itu, kami tak pernah mengadu, Pak. Tak pernah meminta. Tak pernah apa. Tuntutan sebenarnya apa kini, Pak? Kembalikan hak kami. Secara baik-baik. Kan kami tak minta sedulunya, betul. Apakah pemda, berapa? Tanda lo minta sedulunya, Pak? Itu yang baru dia menggantar, ya? Ambil 10 hektar. Ambil 10 hektar pulangan hak kami, dan kami garap, selama itu, nanti tiap pandu kami. Yang 23 itu? Iya. Itu yang minta kami, Pak. Selebi, ambillah, kok datang dulu di kami, dah. Datang dulu di kami, kok hak-hak sialah. Sebaik kami, kok kami tuntut, Pak. Dan yanglah dibangun itu, suku Kementanglah merelakan, silakan. Eh, merelakan. Itu bangunan kita juga, Pak. Masyarakat yang punya itu, kami amankan. Seluruh anak kemankan kami, tidak pernah. Dari retribusi objek wisata itu, suku Bendang ada dapat, Pak? Ada menikmati, Pak? Tidak ada. Satu sen, Pak, ya. Haram, kalau dapat saya. Ah. Adik dituding, Pak. Anak kemankan kami, penguatan liar. Ada buktinya. Ini Pemda kercisnya ada, Pak. Jadi katakan kami, penguatan liar. Pemda yang mengasih kepada anak kemankan kami, harus setor 100%. Ah, tuh. Jangan kami dibilang-bilang apa. Baik. Jadi permintaannya, setelah itu, temui lah untuk berundiang. Ah, ya. Temui untuk berundiang. Melalui di PRD. Ya. Melalui di PRD. DPRD harus inisiatif, ya. Kami lah mengadu ke DPRD. Oke. Dan membawa masalah ke DPRD. DPRD apa, kami lah mengadu loh. Provinsi, Pak. Lah kami kadukan ke DPR Provinsi. DPR Pusat ini sedang menggudir. DPRD Provinsi. Kota Solo, Pak, mengadu. Kota Solo mengadu. DPRD Provinsi, lah. Kota Provisi mengadu. Cuma adun-adun tanggapan. Yang di Provinsi, Pak, mana yang orang Kabupaten Solo, yang duduk di PD Sumber? PD Sumber? Tidak tahu. Cuma kami kan, ke Praksi PKS, kami melaporkan itu, Pak. Baik. Oke. Bung Sarizal, bagaimana ini? Dari masukkan tadi. Ini kalau ending ini ya, memang satu, harus diluruskan juga berita-berita miring, kesalahan-kesalahan berpikir, gitu kan ya. Nah ini kita, orang sajian hukum penting juga menjelaskan soal-soal itu. Poin penting itu adalah memang kemanapun juga mengadu kita, yang namanya tanah negara itu tidak mungkin kembali kepada masyarakat. Bisa kembali kepada masyarakat, tapi itu ranahnya BPN. Pemda itu, pemerintah daerah itu, bupati itu, dia tidak punya keundangan urusan-urusan tanah. Urusan tanah itu ada di BPN semuanya. Makanya kemudian, kalau memang masyarakat ingin mengatakan bahwa ada kesalahan prosedural sampai penerbitan HGU di tahun 80-an dulu itu. Nah, kalau saya bilang titik serang ya, titik serang itu ke BPN. Ke BPN kemudian mengadunya begitu. Tolong kemudian dibuka lagi dokumennya, bisa diselesaikan secara internal BPN. Ada jalur penyelesaian sengeta. Kalaupun kemudian tidak selesai di BPN, saya bukan mengatakan pengadilan itu buruk, begitu ya. Memang caranya memang seperti itu. Perintah pengadilan yang nanti kembalikan lagi tanah HGU itu kepada masyarakat. Perintah pengadilan tidak bisa bupati yang ngasih surat. Makanya Pemda Kabupaten Solo itu sudah konsultasi kemana-mana. Sampai bahkan di KPK itu dimarahi. Kok ini tanah negara masuk dalam aset kalian dibiarkan diserobot oleh masyarakat? Nah, makanya hari ini Ini maksudnya ada temuan BPK? Sudah konsultasi beberapa kali ke KPK. BPK, supaya KPK atau BPK? Sorry, KPK maksudnya. Oh, KPK. Makanya kemudian, hal yang tidak bisa diperdebatkan itu adalah satu, di tahun 96 itu ada proses pengadaan tanah. Itu satu. Proses pengadaan tanah itu berakhir dengan penyerahan di depan kepala kantor. Baik, tadi sudah bahas Untuk kepentingan umum. Itu sudah bahas kita tadi. Poin sekarang untuk solusinya. Hari ini, itu masuk dia ke dalam data aset. Artinya adalah, kalau hari ini dalam telakutip memaksa Pemda menyerahkan tidak ada dasar hukumnya. Hanya ada dua cara. Minta ke BPN atau minta melalui pengadilan. Tidak bisa melalui jalur yang lain. Jadi, berundingnya bukan dengan Pemka tadi. Bukan dengan Pemda. Tapi, mengusulkan kepada BPN untuk minta waktu untuk berunding sama warga di fasilitas oleh Pemda. Hanya itu, dokumen hukumnya itu hanya bisa di BPN dan pengadilan yang menerbitkannya. Sehingga kemudian yang namanya tanah negara itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwis. Ya, ini konkretnya Pemka tidak mau buka ruang diskusi ini maksudnya. Saya jawab ya. Soal diskusi itu sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Sampai ketika... Pak Dersam tadi tidak pernah diundang rasanya. Sampai ya. Pengadaan tanah di tahun 1996 itu itu panitianya banyak. Ada proses konsultasi dengan masyarakat. Maksudnya, berapa kali. Diskusi berapa kali. Habis ini apa yang ngomong nanti? Bukan, 2023. Nah, di tahun 1996 itu pengadaan tanah itu untuk kepentingan umum untuk wilayah wisata tadi itu itu sudah melalui proses empat tahapan tadi itu. Mulai dari perencanaan, persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai kemudian penyerahan. Nah, lalu kemudian setelah diserahkan barulah Pemda mau urus hak pakainya, Prof. Nah, terkendala dengan poin-poin yang tadi itu. Makanya kemudian ending pekerjaannya di 2021 itu sudah diukur. Karena berkasnya sudah lengkap. Baik, konkreannya untuk ke depan setelah kita diskusi, dia apa lagi yang bisa Pemkap untuk bisa mengayomi atau memfasilitasi warganya ini? Kalau Pemkap, dia lulus ke depan. Aset mesti diselamatkan, tanah ini mesti dituntaskan. Kalau dari sisi masyarakat ingin menguasai, jalurnya tetap yang dua tadi itu. Tidak ada lagi berunding-berunding dengan Pemkap? Tidak mungkin Pemdani meluatkan surat. Tidak mungkin. Artinya ruang berunding tidak ada lagi? Secara hukum tidak ada. Tapi ke pengadilan? Harus ke pengadilan atau ke BPN? Ke BPN. Silakanlah bersengketa secara internal di BPN soal-soal yang tadi itu. Karena memang keundang pertahanan itu ada di BPN. Baik, ini masukkan dari seorang pengacara kah? Atau memang Pemkapnya yang Kalau masyarakat butuh pengacara, saya bantu nanti. Gratiskan saya. Saya gratiskan nanti. Mau ke mana kita? Mau ke pengadilan kah? Mau ke BPN kah? Oke. Silakan. Baik. Karena tidak ada cara-cara lain begitu. Tidak mungkin kemudian kabar pertahanan, apalagi Bupati bikin surat diberikan satu hektare untuk ini, dikembalikan dua hektare untuk ini. Tidak mungkin. Ini tanah negara ini. Bukan tanahnya IPR di Asda ini. Baik. Oke. Pak Dendi. Dari awal saya katakan ini. Bukti kepemilikan itu mesti jelas Pak. Poin kita ini, tema kita itu sekarang kan adalah Pemda mengadukan masyarakat atas penyerobotan tanah. Ini itu saja masalah. Kenapa masyarakat dikadukan atau dilaporkan kepada polisi? Karena Pemda, eh, masyarakat dituduh menyerobot tanah pemerintah. Ini itu saja kasus kita. Itu tema kita, kaji kita malam ini. Lalu apa alasannya masyarakat dikadukan karena menyerobot? Artinya kalau masyarakat dikadukan karena menyerobot, Pemda mengatakan, mengakui besok itu adalah hak dia. Sekarang kita bertanya kepada pengacara Pemda, mana bukti besok pemerintah punya hak itu. Ternyata Pemda tidak bisa menyatakan bukti bahwa dia punya hak. Oleh karena itu, karena ini ada masalah nih Prof, ada Pak Doktor, masalah, duduklah kita bersama-sama dulu. Sebelum sampai ke ranah pengadilan. Pengadilan itu, kata Pak Mepriza, itu langkah terakhir itu. Apalagi, sampai melaporkan masyarakat ke polisi, itu langkah terakhir itu. Jadi kalau misalkan ingin Pak Doktor masuk penjara Bapak ini, lalu kemudian anaknya nak makan, anaknya masuk penjara, Bapak ini karena dituduh memaling tanah. Menyerobot itu kan memaling tanah namanya. Lalu kemudian diproses oleh polisi, lalu Bapak diatakan, Bapak melanggar hukum, kena pidana, Bapak masuk penjara. Itu Bapak inginkan. Itukah yang diinginkan oleh Pemda memasukkan penjara masyarakatnya. Lalu setelah ini, Pak Nofizal akan dikadukan lagi, dilaporkan, karena Pak Nofizal, Pak Nofizal, Pak Nofizal. Jadi banyak orang, nanti saya dikadukan juga. Nanti ini dikadukan juga. Ini semua dilaporkan, semua masyarakat solotnya masuk penjara semua. Ini aneh ini pemerintah. Baru kali ini, saya sudah 4-3 perudin. Ada kesantrihan nih? Saya ada 3 perudin ini, Pak. Saya katakan, inilah baru saya bertemu dengan pemerintah yang seperti ini, Pak. Seperti apa ini? Seperti ini. Yang sibuk dengan kegaduhan, membuat peta konflik dan sebagainya. Ini benar nih, Pak. Dengan saya seperti tadi, Pak, saya katakan, saya ada masalah dengan ini. Apa buktinya? Pokir saya sengaja dilahilangkan. Ini sudah menjadi konstitusi publik nih, Pak. Tidak dapat pokir sekarang, Pak Denny. Tidak dapat pokir saya, Pak. Tidak dapat minggu depan. Sengaja ini. Sengaja saya ini. Dendy, tolong dihentikan pokirnya. Itu jelas, Pak, perintahnya. Sampai dengan sekarang, saya tidak berani jawab apa yang saya tanyakan. Baik, langkah dari DPRD apa ini? Saya kira kepada teman-teman DPRD, saya sampaikan, mohon ikut terlibat menyelesaikan masalah ini. Karena DPRD merupakan benteng terakhir pengadun masyarakat dalam masalah ini. Baik. Kalau DPRD tidak terlibat, maka tidak akan pernah selesai, Pak. Kalau teman-teman Pak Denny juga tidak mau bergerak, nanti apa, Pak Denny? Teriak-teriaknya sendiri nanti. Saya akan teriak terus. Iya, Pak, ya. Tolong dukung saya nanti. Supaya tidak dipersihkan. Lahir, Prof, Yulia. Baik. Ini ada dua versi, ya. Satu, membahas kasus, ya. Satu, memberikan konklusi tentang hak ulayak. Saya dalam pembahasan kasus itu, silahkanlah bermain, ya. Antara si pengacara satu, pengacara dua. Tapi memang menurut saya dalam kasus ini selayang pandang, nah, rasanya kok aneh pemerintah mengadukan masyarakatnya. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, saya tidak hanya memanggil kepada Pemko Solo atau PDPRD Solo, tapi saya justru memanggil kepada Pemprov. Pemprov Sumatera Barat, tolong diperhatikan bahwa tanah ulayak itu adalah hak. Kalau tidak, semua yang ada ini tak berkukuh sama sekali. Karena semua tanah itu adalah tanah negara. Hati-hati. Jadi, kalau saya boleh meminta kepada DPRD Sumbar dan Pemprov Sumbar, jangan cepat-cepat melegalkan rancangan naskah tentang pemanfaatan tanah ulayak yang telah digiring bahwa itu bukanlah hak atas tanah. Cuma itu permintaan saya, ya. Kepatang masyarakat. Kepatangnya, perdanya mau disahkan itu, Prof? Iya, mau disahkan lagi perdanya. Kalau itu disahkan, lambat laun tanah ulayak habis? Tidak satu pun tanah ulayak lagi. Tidak ada tanah ulayak lagi. Baca betul, saya sudah bilang itu. PP nomor 18 tahun 2021 tentang pengembangan hak pengelolaan atas tanah. Dikatakan hak pengelolaan itu adalah hak menguasai dari negara. Tetapi hak menguasai dari negara mempunyai sifat yang keperdataan. Bahwa dia bisa melaksanakan semua kewenangan. Tidak, Pak, kalau perda tanah ulayak yang dibahas oleh Pemprov Sumbar ini disakat, semakin kuatlah bahwa kepemilikan. Tidak ada lagi hak ulayak sama sekali. Bukan panjang resort di Bukit Sambai ini nanti. Ya, bisa hilang. Janganlah itu. Hak Bapak hilang. Siapa yang punya hak ulayak, tidak ada lagi sama sekali. Kita tidak punya hak ulayak satu pun. Tanah negara semuanya. Tadi kalau tanah negara, ya bolehlah negara mau bikin apa saja, kan? Sekurang negara, kan? Sikat saja, sarannya apa ini? Nah, saya sarankan hati-hati untuk mengatakan bahwa tanah ulayak itu tidak hak. Karena dalam undang-undang tanah ulayak itu adalah hak. Kalau tidak, akan kacau terus di Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat berkelompok dengan hak ulayak. Baik, terima kasih Prof. Juli Amirwati sudah hadir. Terima kasih Pak Dr. Dedi, Dr. Suarizal, Pak Datuk Nur Sam, Kati Pandaro. Terima kasih Datuk Anok Brandi, Bapak-Bapak semua yang hadir semuanya. Terima kasih. Biar pemirsa diskusi panjang kita tentang kompleks atau sengkarut, sengketa alam panjang resort dan Bukit Sambai. Baik, kita tidak simpulkan. Silahkan saja nanti mau dilanjutkan di penghadilan atau diselesaikan oleh Pansus di PRD yang sama-sama kita nantikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.